Oke, sudah jam 13.35, kita mulai ya, Mas dan Mbak sekalian. Game-nya dimatikan dulu. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Siang, Mbak. Kita buka ya. Selamat menerahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita awali terlebih dahulu. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dijawabkan dari musibah, dijawabkan dari malah bahaya, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia-tala. Berdoa dipersilakan. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-8, Mas dan Mbak sekalian. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya memeriksa, apa namanya, memeriksa pekerjaan Anda, kemudian kuis, kemudian survei, kemudian kuesioner, dan lain sebagainya. Feedbacknya mungkin akan segera dipublish sebentar lagi, karena belum semuanya bisa saya periksa satu per satu. Kemudian secara umum saya tidak melihat ada masalah yang berarti ya, dalam artian dulu di awal perkuliahan saya minta Anda untuk mengisi beberapa pertanyaan. Kebanyakan dari Anda merasa tidak mengalami masalah, jadi komputer yang Anda miliki cukup. Cukuplah, walaupun mungkin tidak amat sangat reliable, tapi boleh dibilang lebih dari cukup. Kemudian sebagian besar dari Anda juga tidak memiliki concern atau masalah terkait dengan teknologi dan infrastruktur, misalnya tadi komputer, kemudian handphone, kemudian akses listrik, internet, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang jadi sedikit menarik di sini adalah bahwa sebagian besar dari Anda punya akses internet yang kencang, mungkin Anda di rumah punya wifi atau ada indie home atau citranet dan lain sebagainya, tapi mungkin beberapa dari Anda, sebagian dari Anda yang jumlahnya juga hampir sama besarnya, itu koneksinya tidak terlalu reliable. Jadi barangkali saya tetap akan menggunakan kombinasi antara video yang sudah diunggah di ELO maupun YouTube, kemudian kita juga tetap melakukan tatap muka seperti ini, sesi sinkronus, kemudian juga nanti insya Allah ini akan direkam juga, begitu juga dengan pertemuan kita berikutnya, supaya nanti bisa diunggah ke YouTube, jadi nanti Anda bisa cek kembali atau Anda bisa tonton kembali. Kemudian sebagian besar dari Anda juga merasa cukup bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, jadi dari sisi engagement, dari sisi pemahaman terhadap materi yang diberikan, kemudian dari pekerjaan di assignment dan lain sebagainya, sebagian besar Anda merasa cukup kalau harus menilai diri Anda sendiri, ini sebagian besar A, kemudian sebagian lagi A minus, kemudian beberapa persentase yang lain adalah A per B, B plus, dan B. Tadi tidak ada yang persentasenya lebih kecil dari YouTube. Sudah beberapa tapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Jadi mudah-mudahan self-evaluation Anda juga benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dalam artian Anda memang bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, kemudian juga memang benar-benar bisa memahami dan bisa mengorjakan segala sesuatunya dengan sebaik yang Anda mampu. Kemudian banyak dari Anda yang menyatakan cukup senang, cukup happy, jadi saya apresiasi input atau komentar atau masukan dari Anda sekalian. Banyak dari Anda yang memberikan apresiasi karena bisa belajar programming, kemudian ada kombinasi antara video dengan paper, kemudian juga nanti ada rekaman dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini benar-benar bisa membawa manfaat buat Anda sekalian. Jadi tidak cuma hanya bisa dapat nilai saja, terus kemudian setelah ini selesai move on dengan kehidupan Anda, masuk ke semester berikutnya dan seterusnya. Tapi harapan saya mudah-mudahan memang ada hal yang bermanfaat, yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan kita, yang kemudian nanti bisa dipakai untuk pekerjaan Anda, untuk karir Anda, untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Di pekan yang ketujuh kemarin ada post-activities, yaitu semacam kuis singkat begitu, multiple choice, sebagian besar pertanyaannya tentang diffusion of innovation yang sebelumnya memang sudah kita bahas sama-sama di kelas, maupun di video yang sudah diunggah sebelumnya. Kemudian nilainya ya boleh dibilang cukup ya, karena dari 16, maaf, maksudnya dari 15 soal yang diberikan, rata-rata Anda bisa mengerjakan 11,16, jadi mediannya sekitar 11, kemudian rangenya dari 7 sampai 15, ya boleh dibilang cukup. Beberapa kesalahan sangat minor, jadi kesalahannya sebetulnya bisa, bukan sesuatu yang fundamental dan seharusnya bisa diperbaiki. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas apa yang sudah Anda kerjakan selama ini, mudah-mudahan performanya bisa dijaga dengan baik sampai nanti akhir semester ya. Kemudian saya juga cek beberapa pekerjaan Anda, sebagian besar sudah bisa melakukan eksplorasi, sudah bisa mencoba-coba tentang Python atau PyCharm yang sudah diinstruksikan di video, jadi saya mengapresiasi apa yang sudah Anda kerjakan di sini. Post activities yang ke-8 juga sudah ada yang mengumpulkan, jadi sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya, Mas dan Mbak sekalian. Saya tidak menuntut sesuatu yang sangat canggih, maksudnya Anda membuat analisis yang luar biasa begitu, atau menggunakan dataset yang sangat banyak, itu enggak harus demikian. Yang penting Anda bisa melakukan analisis sederhana, kemudian Anda bisa melakukan coba-coba perintah-perintah yang mungkin belum saya sampaikan di dalam video, Anda bisa trial and error sendiri, karena programming itu kuncinya ya Anda coba-coba sendiri, kemudian dari coba-coba itu lantas terbiasa, familiar, dan bisa mengembangkan diri lebih jauh dengan skill yang Anda miliki. Sekali lagi tujuan dari programming ini kan sebetulnya untuk memperkenalkan Anda ya dengan Python, dengan bagaimana kita melakukan coding, dan seterusnya. Dan di zaman sekarang, coding ini sudah jauh lebih mudah sekali, karena aplikasinya sudah jauh lebih intuitif, kita sudah punya IDE yang bagus seperti Paycharm di sini, atau Anda bisa juga pakai Jupyter, notebook, dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata sekarang lebih banyak fitur-fitur atau lebih banyak dukungan teknologi yang bisa kita manfaatkan, sehingga programming atau coding itu bukan menjadi sesuatu yang sulit, seperti dulu pada tahun 80-an atau 90-an. Kemudian Anda juga bisa browsing di internet, banyak sekali tutorial yang biasanya para programmer atau developer itu sharingnya di GitHub atau di Stack Overflow, tapi Anda juga bisa cari di manapun, Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa googling sendiri ke situs-situs yang ada, dan seterusnya. Jadi manfaatkan itu semua dengan baik. Kemudian silakan coba-coba, silakan eksplorasi, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini, Mas dan Mbak sekalian, terkait dengan perkuliahan kita, atau tugas-tugasnya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang mau Anda tanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Lalu begitu kita masuk ke materi ya. Jadi sesuai dengan jadwal, ini adalah sesi yang ke-8, dan kita akan membahas tentang platform digital, bagaimana kita memahami platform digital, dan apa relevansinya, terutama di sektor bisnis, maupun sektor perdagangan, maupun sektor industri di masa sekarang. Kita sudah membahas tentang diffusion of innovation, di pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu ini aplikasi Guyup? Tahu, Pak. Semacam gimmick, tapi dari UGM kan. Sudah pernah mencoba, Mas Alvin? Sudah, Pak. Tapi masih berat mungkin. Jadi agak terganggu waktu itu. Masih awal-awal sih. Bulan Juli kalau nggak salah. Oke, baik. Terima kasih, Mas Alvin. Jadi kalau kita kembali ke materi di sesi sebelumnya, kita akan membahas atau mempelajari bahwa soal teknologi, soal inovasi itu tidak melulu soal teknologinya, tetapi lebih kepada aspek sosialnya. Dan itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan kenapa aplikasi seperti ini tidak bisa diadopsi secara luas. Kenapa orang tetap masih menggunakan Zoom, menggunakan Webex, atau menggunakan Google Meet, atau yang lainnya, walaupun kita sebetulnya sudah punya aplikasi yang kita buat sendiri di UGM misalnya. Sama juga seperti Facebook, Friendster, Mainspace, dan lain sebagainya. Kita bisa temukan banyak sekali padanannya, tapi pada akhirnya orang akan kembali kepada platform-platform besar tadi. Dan itu bisa dijelaskan dengan menggunakan, salah satunya dengan menggunakan diffusion of innovation yang minggu lalu kita sudah belajar. Tapi kita masuk dulu ke materi hari ini, yaitu platform digital. Ada yang mau komentar dulu terkait dengan video maupun terkait dengan paper yang ada di sesi ini? Silahkan, Mas. Saya ada pertanyaan. Silahkan, Mas. Karena saya tuh kemarin bacanya artikel yang tentang How Companies Become Platform Leader dari M.A.T. Sloan yang dari Bapak berikan. Nah, dari hal itu tersebut, saya mendapatkan beberapa insight, Pak. Bahwa kalau dari artikel tersebut menyatakan keberhasilan platform leader itu karena mereka itu mengkombine berbagai perusahaan yang menghasilkan komponen yang komplementari. Dan juga akhirnya menciptakan suatu ekosistem dari inovasi yang dapat meningkatkan dengan pesat value of innovation tersebut. Nah, di sini saya mungkin melihatnya, Pak, hal yang ingin saya tanyakan itu mungkin kita bisa lihat seperti contohnya itu ini saya mengartikan bahwa pesawat itu, Pak, mungkin juga bisa menjadi platform dari inovasi, Pak, ya. Karena dari berbagai komponennya itu contohnya itu kayak Boeing 737 itu terdiri dari berbagai komponen dan itu tuh mereka itu misalnya untuk dari FIN-nya itu dari negara mana. Terus juga contohnya HFIN-nya itu dari Shenyang Aircraft China, engine-nya dari Roller Royce. Nah, saya itu ingin menanyakan, Pak, apakah ekosistem ini sangat dependen gitu, Pak? Jadi kan takutnya ketika berarti kan kalau ini sangat dependen, ini kan berarti akan memunculkan inevitable risk, kan, Pak? Misalnya salah satu perusahaan, contohnya di pesawat tadi, ini kan mereka mungkin karena dari berbagai negara mereka memegang patent mungkin, kan, Pak? Nah, terus misalnya salah satu itu akhirnya keluar itu itu kan pasti akan mengganggu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan agar lebih meng-highlight lagi, kalau dari ekosistem platform ini apakah memang dependen atau independen gitu, Pak? Oke, bagus, Mas, pertanyaannya. Jadi, benar bahwa contoh yang Anda sampaikan tadi, pesawat terbang itu adalah bentuk platform, tetapi bedanya dalam platform yang kita bicarakan ini adalah platform yang sifatnya digital. Sementara pesawat terbang tadi adalah platform ekosistem yang sifatnya non-digital. Kemudian, apakah mereka bersifat dependen atau independen dan seterusnya? To some extent, ya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan platform yang sifatnya digital, maka risiko-risiko yang tadi Anda sebutkan itu menjadi jauh lebih besar. Kenapa demikian? Karena nature dari teknologi digital itu sangat berbeda dibandingkan nature dari teknologi yang sifatnya non-digital yang dulu pernah kita bahas di sesi dua dan sesi tiga ya, di awal pertemuan dulu sebelum ini. Jadi, betul apa yang Anda sampaikan, kemudian risikonya ada, risikonya juga jauh lebih besar kalau kita bicara teknologi yang sifatnya digital. yang Anda maksudkan dependen ini dependen antara mereka sendiri atau dependen bagaimana? Antara saling komponen yang ada di satu ekosistem, Pak. Oke. Kalau di teknologi yang non-digital, dependensinya memang sangat tinggi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di teknologi yang digital, itu dependensinya relatif rendah. Karena dulu pernah saya singgung bahwa di dalam platform digital ini, siapapun bisa come and go dengan relatif cepat gitu. Jadi, tidak terlalu sulit. Karena, ya sekali lagi, karena dasarnya adalah teknologi digital yang mempunyai paradigma atau mempunyai perspektif yang jauh berbeda bila dibandingkan teknologi yang non-digital. Begitu, Mas, kira-kira, Mas. Oke, Siapak. Terima kasih. Sama satu lagi, Pak. Saya ada. Silahkan, Pak. Di video Bapak juga Bapak menjelaskan bahwa salah satu platform tadi digital itu Bapak menjelaskan itu adalah sosial media, kan, Pak. Nah, saya tuh, karena saya coba meng-connecting the dots antara matur yang lain juga, contohnya marketing. Kalau di marketing itu, melihat sosial media itu sebagai channel. Nah, sedangkan, tadi di video Bapak juga, tapi saya tuh juga selama ini kayak beranggapan gitu, Pak. Bagaimana kalau sosial media itu bisa menjadi aset. Karena kita lihat kayak YouTube, kayak setiap beberapa subscriber, mereka dapat uang gitu, kan. Nah, kebetulan sekali Bapak men-mention bahwa di video itu, sosial media itu sebagai platform dan juga sebagai aset. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang bisa, Pak, ya, sosial media itu dikatakan sebagai aset, yang mungkin berupa platform digital? Terima kasih. Kalau di video itu kan, yang saya ceritakan adalah kita sebagai pemilih atau sebagai pengelola dari sebuah platform. Kita sebagai pemilih atau pengelola dari Facebook atau dari media sosial yang ada. Maka, media sosial yang kita miliki, jejaring yang kita miliki, basis pengguna yang kita miliki, itu semua menjadi aset yang kita miliki. Menjadi aset yang kita kuasai, menjadi, apa istilahnya, capital ya, menjadi intangible, yang bisa memberikan nilai kepada perusahaan, kepada diri kita sendiri. Tapi kalau dalam konteks marketing, sejauh yang saya pahami, media sosial itu memang sebagai channel, seperti apa yang Anda sampaikan. karena perspektifnya adalah sebagai user. Jadi saya punya bisnis, misalnya saya punya coffee shop, kemudian saya bikin media sosial, Facebook fanpage, atau saya bikin akun Instagram. Jadi posisinya saya sebagai user dari media sosial. Maka media sosial tersebut benar, menjadi salah satu channel. Bisa dikapitalisasi? Ya bisa, tetapi tidak sebesar bagaimana pemilik atau pengelola platform bisa mengkapitalisasi semuanya. Walaupun kita melihatnya dari sisi user, walaupun kita hanya sebagai channel, menggunakan media sosial sebagai salah satu channel, tapi tetap kita bisa kapitalisasi. Tapi sejauh mana kita bisa mengkapitalisasi, mungkin tidak bisa terlalu maksimal. Tidak bisa mengeksploitasi sepenuhnya seperti halnya kalau kita menjadi platform owner atau platform regulator. Berarti saya simpulkan untuk, maksudnya aset itu berarti sebagai platform owner, Pak, ya? Yang memiliki platform dan juga segala inovasi dan common-commonennya. Betul. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Kristian. Ini ada pertanyaan dari Mbak Monica. Pada artikel How Companies Become Platform Leaders disampaikan bahwa ukuran perusahaan tidak akan menghalangi implementasi dari strategi koring. Akan tetapi di bagian yang lain ditemukan bahwa pricing strategis berupa pemberian subsidi pada salah satu sisi pasar dapat membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan di antara platform. Terlebih adanya kebutuhan perusahaan untuk melakukan investasi pada segi ekuitas merek dan kemampuan manufaktur guna memberikan impresi positif bagi calon mitra bisnis serta masyarakat dalam proses difusi inovasi berkaitan dengan hal ini. Apakah dapat disimpulkan bahwa pemodalan yang kuat masih memegang peran besar ketika kita akan meluncurkan platform digital? Ya, tapi nanti akan saya ceritakan lebih detail pada saat kita bahas tentang koring dan tipping. Pertanyaannya di publik saja di-share ke everyone jadi biar teman-teman yang lain bisa melihat. Jadi sekali lagi pemodalan itu masih menjadi tahapan yang penting terutama kalau kita masih di tahap koring. Tapi nanti kita akan bahas lebih-lebih lagi tentang hal ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Amalia. Salah satu penerapan tipping adalah mengembangkan fitur unik dan menarik yang sulit ditiru dan menarik pengguna. Namun, bukankah hal ini justru berbeda dengan strategi penerapan standar yang berusaha mengikuti standar yang terima masyarakat atau perusahaan yang mendominasi standar. Ya, ini sulitnya Mbak Amalia jadi dulu di pertemuan awal sebelum MIT kita sudah pernah singgung tentang konsep ambidexterity ya bahwa kita harus kadang-kadang kita harus mengeksplorasi kadang-kadang kita harus mengeksplorasi dan kita harus menyeimbangkan kedua hal tersebut secara ideal. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda juga keseimbangan yang serupa itu juga dituntut ketika kita ingin membuat sebuah fitur atau kita ingin membuat sebuah teknologi istilahnya adalah optimal distinctiveness jadi ada titik optimal di mana kita bisa di satu sisi kita harus berbeda dari orang lain sangat berbeda dari orang lain di sisi lain kita harus sama persis seperti orang lain kemudian ada titik di antara tengah-tengahnya ini di antara keduanya ini inilah yang kemudian disebut sebagai optimal distinctiveness saya tulis disini ya di konsep optimal distinctiveness itu intinya adalah kita harus bisa menyeimbangkan antara kapan kita menjadi berbeda kapan kita menjadi sama dengan yang lain kita perlu membuat produk atau membuat fitur yang sama seperti orang lain to some extent supaya bisa mendapatkan legitimasi supaya bisa dikenal dengan mudah oleh pengguna gitu tapi di sisi lain kita juga harus berbeda karena perbedaan itu yang kemudian membuat kita bisa meningkatkan margin membuat kita bisa membuat branding sendiri atau membuat image produk sendiri begitu jadi harus ada balance ya di antara keduanya kapan kita harus menjadi sama kapan kita harus menjadi berbeda karena kalau sama persis plug dengan pesaing dengan kompetitor ya berarti Anda tidak punya nilai tambah apa-apa bahkan mungkin Anda bisa digugat atau dituntut karena melakukan atau mencipla produk yang dibuat oleh orang lain gitu tapi kalau Anda benar-benar melakukan sesuatu yang berbeda ya misalnya Anda bikin produk completely different ya rasanya agak sulit untuk kemudian bisa bisa mendapatkan legitimasi di pasar gitu walaupun ada mungkin ada ya beberapa produk yang 100% berbeda beberapa produk yang benar-benar nyelenek begitu tapi kalau dalam konsep teknologi ini sebagian besar rasanya masih tetap ada derajat kesamaan dengan yang lain ingat dulu pada saat kita membahas tentang jenis-jenis inovasi itu kan ada istilah dominan desain ya kalau kita masih pada tahap awal mungkin gak apa-apa kita berbeda tapi begitu kita sudah masuk dominan desain maka mau tidak mau kita harus mengikuti mengikuti standar atau apa yang sudah diterima di masyarakat saat itu yang bisa kita lakukan hanyalah pengembangan fitur atau pengembangan teknologi yang sifatnya incremental tidak mengubah sesuatu secara fundamental itu ya Mbak Amalia dan tadi Mbak Namika mungkin ada lagi yang mau bertanya dulu atau mau sharing tentang bacaannya hasil bacaannya tentang paper ini silahkan ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sesi siang hari ini kita akan membahas tentang platform digital kita akan mengulang sedikit tentang konstelasi industri kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan berubah atau bergeser menjadi platform digital kemudian apa jenis-jenisnya apa bentuk-bentuknya kemudian tadi yang Anda tanyakan scoring dan tipping lalu kita akan bahas sedikit disruptive innovation dan network externalities ini memang sudah pernah dulu di awal pertemuan kita tapi nanti saya ulang sedikit saja segilas saja kemudian apa pantangan yang dihadapi oleh platform digital saat ini kemudian kalau masih ada waktu nanti kita bisa bahas sedikit tentang platform digital dan kasus di sektor jasa keuangan yang terkait dengan open banking kemudian perusahaan-perusahaan fintech yang sekarang sedang marah sekali nanti kita akan singgung di sana sedikit kemudian terakhir ditutup dengan concluding remarks ini untuk pengantar dulu mas dan mbak sekalian pada dasarnya kita semua menggunakan aplikasi-aplikasi ini dan ini adalah platform-platform besar yang boleh jadi sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari data ini diambil dari Clario Clario adalah perusahaan market research agency yang spesialisasinya di bidang teknologi digital dari pemasaran atau riset yang berbasis media digital menurut hasil riset yang dilakukan oleh Clario perusahaan yang paling banyak mengumpulkan data pribadi kita adalah Facebook sebesar 70% kemudian disusul dengan Instagram 58% kemudian Tinder 55% kemudian ada Grindr kemudian ada Uber ada Strava dan lain sebagainya menarik disini karena ternyata perusahaan perusahaan platform digital itu mengumpulkan begitu banyak informasi dari kita tidak hanya email dan nama tapi juga bisa umur kemudian jenis kelamin orientasi seksual status pernikahan ras atau suku golongan kemudian agama kemudian lokasi kemudian alamat rumah status pekerjaan jabatan dalam pekerjaan kemudian apakah Anda punya hewan piaraan kemudian nomor telepon nomor telepon yang mobile maupun nomor telepon yang lain-lain atau nomor telepon rumah kemudian jenis gadget yang Anda gunakan sampai hobi minat tinggi badan berat badan saudara kandung Anda kemudian nama ibu kandung Anda kemudian pekerjaan Anda saat ini tempat Anda bekerja saat ini tempat Anda bekerja sebelumnya lalu akun bank Anda ini agak mengerikan dalam tanda kutip ya karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan platform digital itu yang memumpulkan informasi tentang akun bank kita kemudian gaji kemudian profil sosial siapa teman-teman Anda kemudian hobi Anda kemudian minat Anda Anda nge-gang dengan siapa nongkrongnya dengan siapa komunitasnya apa saja dan seterusnya negara tempat Anda lahir lalu ada juga informasi terkait alergi dan informasi kesehatan maupun informasi tentang kaya hidup jadi bisa dibayangkan betapa banyak sekali informasi yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan platform digital ini mungkin bagi kita nggak terlalu sadar ya kita hanya input saja nama alamat tanggal lahir dan seterusnya tapi dari sana ternyata mereka bisa mengeksploitasi cukup banyak informasi dari kita kemudian ada juga di sini Airbnb PayPal Amazon dan eBay mungkin beberapa dari Anda menggunakan lalu ada Twitter kemudian ada Google Maps hampir setiap hari pasti kita menggunakan lalu TikTok kemudian WhatsApp menarik di sini mas dan mbak sekalian karena WhatsApp ternyata hanya menumpulkan data atau menumpulkan informasi sebesar 11,76% saja tapi jangan lupa bahwa WhatsApp itu dimiliki oleh Facebook dan Facebook juga punya Instagram tadi Facebook kan punya sekitar tadi Facebook kan mengambil data kita sekitar 70% kemudian Instagram itu mengambil sekitar 59% ditambah dengan WhatsApp kalau ketiganya digabungkan maka dapat sekitar 151% jadi bayangkan platform digital yang selama ini kita gunakan ternyata mengetahui begitu banyak informasi tentang diri kita jadi bisa jadi mereka lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri mereka lebih tahu diri Anda daripada mungkin pacar Anda atau sahabat Anda atau anggota keluarga Anda karena platform-platform ini berinteraksi dengan Anda kan hampir setiap hari hampir setiap menit sebagai contoh saja misalnya kalau Anda menggunakan WhatsApp gitu ya ngobrol tentang sesuatu hal katakanlah tentang sepeda Anda mau beli sepeda balap atau Anda mau beli sepeda Brompton begitu kemudian Anda buka Instagram atau Anda buka Facebook maka iklan yang muncul di sana pasti tentang apa yang tadi baru saja diobrolkan di WhatsApp iklannya tentang sepeda balap dan seterusnya Mas Raihan ya betul sekali jadi di film Sosial Dilemma itu digambarkan dengan jelas bagaimana kita dieksploitasi dalam tanda kutip oleh platform-platform digital ini kita tidak bisa menuduh atau kita tidak bisa menuding ini salah siapa begitu karena ini adalah seperti chicken and egg problem jadi seperti sebuah sebuah lingkaran setan mana dulu yang harus diatasi atau mengaduli yang harus divereskan anggaplah begini Anda sedang membuat sebuah aplikasi Anda sebagai seorang pemilik atau pendiri startup gitu ya Anda jadi founder gitu maka di sini Anda pasti berkeinginan untuk menghasilkan atau mengembangkan service yang bagus produk yang bagus supaya semakin banyak orang menggunakan tapi dengan Anda membuat produk yang bagus dengan banyak orang yang menggunakan maka otomatis Anda akan mendapatkan data personal data yang semakin banyak karena tadinya jumlahnya hanya 100 sekarang jadi 1000 atau jadi 1 juta maka yang semula Anda hanya punya data katakanlah 100 kilobyte sekarang Anda bisa punya data sebesar 1 juta kilobyte misalnya kemudian dari sana karena datanya semakin banyak informasinya semakin banyak maka Anda punya pemahaman lebih tentang konsumen Anda Anda bisa tahu siapa pengguna platform Anda Anda bisa membuat menjadikan informasi itu sebagai aset tadi yang yang ditanyakan oleh Mas Christian kenapa demikian karena dengan begitu banyak data yang Anda miliki Anda bisa ngecas lebih tinggi Anda bisa ngecas lebih mahal kepada pemasang iklan Anda bisa kasih tarif premium yang lebih mahal kemudian hal ini kan otomatis akan membuat Anda jadi semakin profitable perusahaan Anda jadi semakin menarik di mata investor tentu saja nanti ujung-ujungnya investor happy angel investor maupun venture capital atau private equity semua akan terlomba-lomba untuk mengakuisisi perusahaan Anda karena Anda profitable Anda profitable karena Anda bisa mendapatkan informasi yang banyak Anda bisa mengeksploitasi informasi yang banyak Anda mendapatkan informasi atau data yang banyak karena Anda punya basis konsumen yang banyak Anda punya basis konsumen yang banyak karena Anda mengembangkan produk yang baik begitu seterusnya muter terus sampai kemudian karena investor berebut ingin membiayai Anda ingin berinvestasi di perusahaan Anda otomatis Anda akan dapat kuit lebih banyak Anda dapat kuit lebih banyak Anda bisa mengembangkan service yang lebih baik lagi bisa melakukan kustomisasi bisa melakukan research and development bisa meng-hire engineer-engineer yang bagus developer-developer yang bagus dan seterusnya jadi Anda bisa menghasilkan service atau jasa yang makin baik lagi kemudian balik lagi siklusnya Anda bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak personal information yang dikumpulkan jadi semakin banyak lagi semakin bertambah lagi kemudian Anda bisa nge-charge lebih mahal lagi kepada kepada pemasang iklan kemudian Anda bisa nge-charge juga kepada konsumen Anda perusahaan Anda jadi semakin profitable investor suka bank suka Anda bisa IPO harus ke saham Anda naik Anda dapat uang lebih banyak Anda bisa gunakan uang ini untuk mengembangkan produk yang lebih bagus lagi begitu seterusnya muter terus akibatnya yang terjadi adalah semacam natural monopoly di pasar tersebut dari sisi perusahaan sebetulnya ini sesuatu yang lumrah karena semakin banyak data yang diperoleh maka Anda bisa mengembangkan algoritma dengan lebih baik Anda bisa mengembangkan prediksi yang semakin akurat kemudian kalau datanya semakin banyak maka machine learning atau artificial intelligence yang Anda miliki nanti akan semakin pinter semakin jago dalam menganalisis karena sampel yang dimasukkan semakin banyak tapi sebaliknya dari sisi user data yang semakin banyak berarti ada potensi terjadinya pelanggaran privasi kemudian ada risiko kebocoran data pencurian data kemudian kendali terhadap diri sendiri dari sisi user itu menjadi semakin berkurang dan celakannya kita disini tidak terlalu memperhatikan hal ini jadi sebagai user hanya sign up masukkan data dan seterusnya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut kadang-kadang kita tidak membaca service agreement-nya atau tidak membaca terms on and condition-nya hanya accept saja terus langsung data dan seterusnya padahal ini adalah sesuatu yang amat sangat penting dulu di tahun 2019 pemerintah itu sebetulnya sudah membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi RUU-PDP tapi kemudian kita tahu kan awal tahun 2020 ada pandemi terus kemudian Omnibus Law dan lain sebagainya sehingga perkembangan tentang RUU-PDP lagi menjadi semakin gelap tapi intinya ini adalah satu hal yang perlu kita sadari walaupun mungkin kita belum bisa berbuat banyak tapi paling tidak Anda sekalian bisa mulai aware ya dari sisi user Anda harus bisa melindungi diri Anda Anda harus bisa menjaga informasi pribadi Anda walaupun dari sisi perusahaan kalau Anda sebagai pemilik platform atau Anda ingin mendirikan startup maka Anda akan secara alami secara kode hatinya akan berusaha untuk mendapatkan atau mengumpulkan data sebagainya ini yang tadi kemudian menciptakan chicken and problem ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa wajar bila terjadi natural monopoly di sektor platform digital jadi kalau kita bicara e-commerce ya pemain besarnya hanya Amazon kalau kita bicara sosial media sosial network ya pemain besarnya ya Facebook kalau kita bicara search engine ya pemainnya hanya Google walaupun ada search engine yang lain tapi sebagian besar kita menggunakan platform-platform besar ini dan akibatnya kalau tadi kembali ke siklus itu platform-platform besar ini akan semakin lama semakin besar lagi semakin mendominasi lagi dan itu adalah sifat yang sekali lagi kode hati ya natural monopoly ini adalah sesuatu yang muncul atau lahir sebagai akibat dari chicken and egg problem yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya nah kecurigaan tadi yang saya sampaikan itu bukannya sesuatu yang tidak beralasan karena kalau Anda perhatikan ini adalah data 10 perusahaan global terbesar di dunia yang sebelah kanan adalah tahun 2008 kemudian yang sebelah kiri adalah tahun 2018 yang sebelah kanan Anda lihat kapitalisasi yang paling besar adalah Petro China kemudian ada Exxon Mobil kemudian ada General Electric China Mobile kemudian ICBC Kestrom Microsoft Shell Sinovac dan AT&T kalau Anda lihat di sana di 2008 ini sebagian besar adalah dikuasai perusahaan-perusahaan dari sektor energi dari sektor tambang oil and gas kemudian dari sektor perbankan kemudian dari sektor telekomunikasi hanya Microsoft saja yang berasal dari sektor teknologi AT&T itu lebih kepada telekomunikasi karena dia punya jaringan telepon dan lain sebagainya tapi kalau kita bicara teknologi digital maka sebetulnya yang menjadi platform di sini hanya Microsoft saja itu tahun 2008 tapi kalau kita lompat ke tahun 2018 maka yang terjadi sudah berubah dengan sangat signifikan jadi di tahun 2018 muncul perusahaan-perusahaan baru seperti Apple kemudian Google kemudian Amazon Microsoft tadi sudah ada kemudian Amazon kemudian Facebook Tencent Backstreet Hathaway bukan perusahaan platform digital tapi naik ke atas kemudian Alibaba ini adalah perusahaan platform jadi nomor 8 nomor 6 kemudian 5 4 3 2 1 ini adalah perusahaan-perusahaan platform digital 6 dan 8 ini unik karena bukan berasal dari Amerika sementara 1 2 3 4 5 7 9 dan 10 itu berasal dari Amerika bombesnya dari Amerika kemudian yang menarik juga mas dan mbak sekalian kalau anda perhatikan nih platform-platform digital ini usianya relatif masih muda jadi Apple itu berdiri tahun 76 Google 98 Microsoft 1975 Amazon 94 Facebook 2004 Tencent 98 Alibaba 99 Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan ini ya seperti Exxon misalnya 1870 General Electric 1892 kemudian Shell 1907 AT&T bahkan 1885 dan seterusnya jadi terlihat bagaimana platform digital itu menguasai kapitalisasi pasar dengan begitu cepat walaupun usianya masih relatif sangat muda lalu kita coba zoom in lebih detil lagi mas dan mbak sekalian ini adalah beberapa perusahaan yang mungkin tidak satu industri yang sama persis tapi berkompetisi antara satu dengan yang lain BMW dengan Uber kemudian Marriott dengan Airbnb Walt Disney dengan Facebook kemudian IBM dengan Salesforce New York Times dengan Klippter BMW dan Uber itu sama-sama menyediakan transportasi Uber baru berdiri tahun 2009 BMW sudah berdiri dari tahun 1916 tapi bandingkan jumlah karyawannya Uber hanya 16.000 BMW 131.000 kemudian market capnya BMW itu hanya 51 miliar Uber sudah 76 miliar jadi kalau dirasiokan bisa 12 kali main powernya kemudian Marriott Marriott sudah berdiri tahun 1927 sementara Airbnb itu tahun 2008 kemudian kalau dibandingkan Marriott itu jumlah karyawannya 177.000 sementara Airbnb jumlah karyawannya hanya 10.000 tapi market capnya kapitalisasinya hampir sama 39 dan 38 miliar kemudian Walt Disney dan Facebook ini tidak satu industri yang sama tapi boleh kita sebut keduanya memberikan layanan entertainment media dan entertainment Walt Disney itu tahun 23 Facebook berdiri tahun 2004 jumlah karyawannya Walt Disney hampir 200.000 Facebook hanya 30.000 market capnya Facebook 3 kali lipat lebih besar daripada Walt Disney jadi Walt Disney hanya 163 miliar Facebook itu bisa 473 miliar jadi 3 kali lipatnya kemudian kalau dikalikan earning powernya bisa 19 kali jadi sangat sangat berlipat ganda kemudian IBM dan Salesforce IBM itu berdiri tahun 1911 Salesforce itu berdiri tahun 1999 jumlah karyawannya IBM 10 kali lebih lebih banyak 10 kali lipat lebih banyak tapi market capnya hampir sama New York Times dan Twitter itu juga menarik New York Times itu sudah berusia sangat tua sekali 1851 Twitter itu baru berdiri 2006 jumlah karyawannya hampir sama tapi market capnya Twitter bisa 4 kali lipat lebih besar daripada New York Times bagaimana dengan di Indonesia ini yang menarik juga karena di Indonesia itu ada Bluebird dan Gojek kita bisa bandingkan keduanya Bluebird itu berdiri 1972 Gojek baru berdiri 2009 jumlah karyawannya hampir sama Bluebird 3600an Gojek 3000an tapi market capnya jauh sekali Gojek itu hampir 10 miliar Bluebird itu hanya 0,1 miliar jadi Anda bisa bayangkan betapa Gojek perusahaan yang tidak memiliki fixed asset yang terlalu banyak jadi tidak dia tidak punya gedung tidak punya mesin atau pabrik yang begitu banyak bandingkan dengan Bluebird yang punya kendaraan punya bengkel sendiri punya garasi pul taksi dan lain sebagainya tapi kapitalisasinya bisa jauh di bawah Gojek padahal kalau diukur dari sisi fixed asset dari sisi laporan keuangannya sangat jauh berbeda aset fisik yang dimiliki Bluebird yang jauh lebih besar daripada Gojek tapi valuasi di marketnya itu bisa berbeda 180 derajat kenapa bisa demikian karena dulu di awal sudah disinggung ya ini diambil dari papernya Margarita Pagani tahun 2013 pada saat kita menyinggung tentang inovasi digital di awal-awal dulu kita sudah bahas bagaimana konstelasi industri itu bergeser dari yang semula closely vertically integrated seperti ini terputup biasanya dikuasai oleh komlomerat oleh grup atau kelompok bisnis yang sudah well established tapi kemudian kita bergeser ke loosely coupled coalition jadi koalisinya sudah mulai terbuka sudah mulai terjadi jejaring antara satu dengan yang lain karena mereka berusaha untuk mendapatkan sumber daya atau knowledge atau apapun itu dari keluar kelompok bisnisnya kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang kita menikmati multi-sided platform yang terjadi terutama didorong oleh disruptive innovation yang mendorong terjebakannya bisnis baru dan jasa yang baru kalau kembali ke sini kita kan enggak kenal Uber atau Airbnb atau Facebook atau Twitter atau Gojek misalnya 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kita enggak pernah mengenal modem bisnis orang bisa naik ojek hanya dengan HP orang bisa beli makan hanya pakai HP orang bisa bayar hanya pakai HP misalnya model bisnis semacam itu kita tidak kenal sebelumnya tapi sekali lagi saya ingin tunjukkan bahwa platform digital itu kekuatannya sangat besar dan itu dihasilkan oleh tadi selain karena membentuk atau menciptakan natural monopoly dia juga lahir sebagai akibat dari konstelasi industri yang berubah Anda tahu kan kalau Marriott itu untuk bisa menjual sekitar 1 juta kamar itu butuh waktu 40 tahun kalau tidak salah sementara Airbnb untuk menjual 1 juta kamar itu hanya perlu waktu kurang dari 8 tahun jadi sekali lagi bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan platform digital ini kemudian terkait tadi terkait dengan perubahan industri konstelasi industri kalau dulu di tahun 50-an tahun 80-an itu kan kita baru selesai perang dunia dunia ini sedang berbenah dan proses bisnis yang terjadi itu umumnya ter-sentralisasi dikendalikan oleh pemerintah atau lewat BUMN atau lewat kelompok bisnis yang dekat dengan pemerintah kemudian model parentingnya itu operator lalu keputusan yang dibuat itu biasanya top down karena tersentralisasi jadi dari atas ke bawah kemudian umumnya itu dikelola oleh perusahaan keluarga konglomerat lalu tahun 90-an muncul globalisasi muncul liberalisasi melahirkan adanya kompetisi tetapi di banyak hal kita belum punya institusi atau market structure yang mendukung adanya pertumbuhan makanya pada saat terjadi krisis kita kolaps dan kita jatuh tapi hasil dari itu atau dampak dari itu semua adalah terjadinya privatisasi terjadinya liberalisasi di berbagai sektor industri yang ada kemudian model parentingnya berubah menjadi strategi kontroler operasional bisnisnya menjadi lebih loose menjadi lebih terbuka kemudian ada upaya untuk mencari sumber-sumber talenta atau knowledge yang tidak ditemukan di kelompoknya sendiri jadi mereka berusaha untuk mencari dari sumber lain lalu masuk tahun 2010-an kita mengalami perkembangan teknologi yang begitu besar model parentingnya bergeser menjadi strategi arkitek jadi lebih sebagai arsitektur atau orkestrator kemudian shareholdernya menjadi lebih aktif kemudian bentuk operasional bisnisnya adalah mendorong terciptanya inovasi dan globalisasi nah kalau dikembalikan ke paradigma sebelumnya maka di tahun 50-an sampai tahun 80-an itu adalah yang kita kenal sebagai close vertically integrated model kemudian tahun 90-an kita masuk liberalisasi atau loosely coupled coalition model kemudian masuk tahun 2010-an kita mengalami market maturity perkembangan teknologi dan sekarang didorong oleh multi-sided platform sampai sini dulu mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan kalau begitu kita lanjutkan sedikit tadi data yang di awal yang saya sampaikan itu kan global pertanyaannya kemudian adalah bagaimana yang terjadi di Indonesia atau di Asia di Asia di Indonesia mungkin agak sedikit lambat kalau hipotesis saya pergerakannya agak sedikit lambat tapi sebetulnya kita menarah ke arah yang sama di Asia itu umumnya masih didominasi oleh orang kaya lama masih didominasi oleh konglomerat yang menduduki berbagai sektor seperti Ambani di India kemudian Caron Pogpan ini di Thailand kemudian grupnya Hartono itu di Indonesia dan seterusnya tapi yang menarik yang tadi saya sampaikan mas dan mbak sekalian platform digital itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan walaupun angkanya mungkin masih jauh kalau dibandingkan dengan Hartono misalnya kertayaannya yang mencapai 32,5 miliar valuasi platform digital yang ada di Indonesia yang paling tinggi hanya sekitar 1 miliar saja jadi masih jauh tapi melihat pertumbuhannya melihat akselerasinya bukan tidak mungkin platform digital itu akan kemudian naik semuanya dengan sangat cepat jadi menurut saya hipotesis saya ini hanya soal waktu saja nanti dalam katakanlah 5 atau 10 tahun ke depan bukan tidak mungkin yang menguasai pasar itu adalah perusahaan-perusahaan platform digital berbasis teknologi karena gejalannya sudah muncul di Asia Tenggara khususnya di Indonesia saja kita tahu ada banyak sekali platform digital yang muncul mulai dari sektor keuangan sektor teknologi kemudian retail kemudian logistik transport marketplace dan lain sebagainya semua ada di sini valuasinya mungkin yang paling besar masih di level 1 miliar masih orang bilang unicorn atau detakorn tapi menurut saya bukan tidak mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini akan naik karena sekali lagi nature-nya adalah dia menciptakan natural monopoly kemudian dia memanfaatkan disruptive innovation dan dia juga memanfaatkan network externalities jadi valuasi yang tinggi itu hanya soal waktu saja nanti mereka pasti akan sampai kalau Anda punya pertanyaan silahkan disampaikan atau ditulis di cloud chat ditulisnya to everyone saja jadi biar bisa dibaca oleh yang lain juga silahkan mas tapi suaranya agak apa namanya agak berdengung boleh lebih dekat sedikit silahkan silahkan baik terima kasih saya cuman mempertanyakan kenapa Foray bisa dianggap saya paham dimana Gojek Bukalapak dan Halodoc even mungkin Tanihub itu bisa dianggap sebagai platform digital tapi kenapa Foray bisa masuk ke tech ecosystem maksud saya sejauh yang saya tahu Foray sampai sekarang hanya sebagai toko kopi bahkan kalau punya aplikasi untuk beli toko kopi itu sendiri apakah itu bisa dianggap sebagai technological company seperti itu terima kasih oke ini saya ambil dari future of tech in South East Asia ya mas jadi dari reportnya deal room finance capital dan MDI ventures mungkin core businessnya Foray itu tidak di digital karena dia menjual kopi dan lain sebagainya tapi kenapa dia bisa masuk ke situ menurut saya adalah karena deal-dealnya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi tadi atau yang kedua kecurigaannya adalah mereka punya rencana untuk atau masuk ke sektor platform digital yang kita tidak tahu barangkali mereka sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin akan membuat dia atau oh iya ternyata dia memang jadi platform yang mungkin belum kelihatan sekarang kalau kita lihat sekarang ya dia sama seperti coffee shop yang lain tapi barangkali dibalik itu ada rencana rencana bisnis atau rencana ekspansi yang membuat dia menjadikan dirinya sebuah platform digital bukan saya seperti itu mas mas erwan baik pak terima kasih kemudian terpikirkan oleh saya bagaimana kalau model bisnis suatu perusahaan itu untuk menyusul kekayaan out money itu tadi misalkan dia menyediakan service yang gratis kepada clients tapi dia mining data clients seperti itu dan menjualnya pada akhirnya model bisnisnya itu adalah jual beli data kepada broker seperti yang belakangan ini ada kasus itu pentagon atau militer Amerika beli data dari musim pro apakah itu itu sebuah model bisnis yang layak untuk di tax environment atau itu seharusnya tidak jadi terima kasih terima kasih mas jadi kalau ditanya layak secara ekonomis dan secara teknologi layak sangat layak tapi apakah layak secara etika itu saya tidak bisa jawab itu bisa Anda tanyakan di mata kuliah etika bisnis saja karena ini panjang banget nanti urusannya tapi kalau dari sisi teknologi dari sisi ekonomi ini adalah model bisnis yang sangat visibel karena sekali lagi tadi Facebook maupun Google saja juga sebetulnya kan mengekskualitasi data kita menjual data kita walaupun menjualnya dalam bentuk penggolan gitu ya utuh atau agregat jadi tidak menjual secara pribadi yang kita tak ketahui tapi bisa jadi kan kalau seperti apa yang dilakukan oleh Pentagon dan lain sebagainya CIA dan seterusnya bisa jadi mereka mengambil datanya di level individu tidak di level agregat kemudian mereka bisa eksploitasi dan seterusnya kita nggak tahu secara teknologi secara ekonomi yes sangat visible secara etika nah itu yang masih questionable itu Mas Erwan baik Pak terima kasih nah nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan dipotong saja atau ditulis di kolom cek gitu mengingatkan ulang dulu sudah pernah dicantumkan di slide kita yang di awal pertemuan dulu platform digital lahir sebagai konsekuensi inovasi digital kemudian dia adalah building block yang menjadi dasar menjadi fondasi supaya perusahaan lain bisa mengembangkan produk teknologi dan jasa yang sama kemudian ini bukan sesuatu yang baru tetapi karena adanya teknologi digital maka cakupannya keterjangkauannya bisa menjadi tidak terbatas lalu perusahaan sekarang berusaha membangun platform berinovasi menjadi platform tidak mengembangkan produknya sendiri kecenderungan umum yang terjadi demikian kemudian konsekuensinya kita membutuhkan kemampuan atau kapabilitas digital yang bisa membantu kita untuk mengkonsolidasikan semua sumber daya mengarsitekturkan atau mengorkestrasikan berbagai macam resources yang ada yang tersebar di berbagai sumber yang ada di luar organisasi atau di luar perusahaan maka tantangannya kan kemudian bagaimana cara kita menyeimbangkan antara generativity kemampuan user atau pengguna untuk menghasilkan sesuatu mengeksploitasi tapi di sisi lain kita juga tidak ingin kehilangan kendali kemudian yang kedua pasti akan ada proses sharing data dan sharing proses lintas organisasi yang disampaikan yang disampaikan oleh Mas Erwan itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan yang kalau Anda misalnya membeli barang di marketplace Tokopedia begitu terus kemudian membayarnya menggunakan OVO atau menggunakan dana kemudian ditransfer kemudian barangnya nanti dikirim menggunakan Gojek atau menggunakan Grab maka kita boleh suudan kita boleh negative thinking atau curiga pasti terjadi sharing data diantara mereka semua tinggal sejauh mana personal data itu di-sharing diantara mereka apakah yang di-share hanya misalnya lokasi dan nama barangnya saja atau bahkan sampai ke data pribadi seperti tadi usia jenis kelamin kemudian hobi kemudian tempat pekerjaan penghasilan akun bank dan seterusnya itu yang kemudian menjadi pertanyaan lalu inovasi menjadi semakin horizontal jadi banyak hal yang dikembangkan mirip teknologi dasarnya mirip tetapi diaplikasikan di sektor dan bisnis yang berbeda seperti dulu saya contohkan Gojek itu pada dasarnya adalah perjodohan antara orang yang membutuhkan jasa transportasi dengan orang yang memiliki sepeda motor atau tukang Ojek kemudian konsepnya atau algoritmanya diterapkan di bidang yang lain misalnya untuk GoFood kemudian untuk GoClean atau untuk GoMassage dan seterusnya konsepnya sama tapi aplikasinya berbeda penggunaannya berbeda lalu terlalu banyak heterogenitas kemudian terlalu banyak inovasi pasti akan menimbulkan chaos Anda tentu ingat dulu bagaimana di awal-awal itu terjadi konflik ya antara tukang Ojek yang mengkau di tempat-tempat tertentu dengan Gojek atau Grab kemudian kita juga ingat Anda mungkin juga ingat bagaimana taksi bandara itu juga kemudian berkonflik dengan orang-orang yang menggunakan Uber menggunakan Grab menggunakan GoCar dan seterusnya jadi itu itu adalah salah satu contoh kecil bagaimana terlalu banyak heterogeneity terlalu banyak inovasi akan menciptakan chaos tapi saya mau ceritakan ini tentang Apple sedikit dulu sudah pernah disinggung tapi disini saya coba ceritakan yang agak sedikit lebih dalam Apple ini pada dasarnya adalah perusahaan yang sangat pintar sangat jenius boleh dibilang begitu di sebelah kiri ini adalah cover majelanya pada tahun 1996 di sebelah kanan itu adalah cover majelah Business Week di tahun 2018 dua cover ini menceritakan atau menggambarkan situasi yang sangat berbeda sangat bertolak belakang jadi bagaimana di tahun 1996 Apple itu menjadi perusahaan yang jatuh perusahaan yang gagal menjadi perusahaan yang mendominasi seperti apa yang kita kenal saat ini sebagai pengantar saja mas dan mbak sekalian anda mungkin lahir di tahun 2000an atau 90an akhir jadi mungkin anda belum banyak mengenal atau belum banyak mempelajari atau mungkin tidak tahu tentang cerita ini tapi di tahun tadi kan sudah disampaikan bahwa Apple berdiri tahun 1976 kemudian tahun 80an itu Apple adalah perusahaan pembuat komputer yang paling dominan dia bersaing head-to-head dengan IBM di tahun 80an kemudian di tahun 84 itu cover majalah PC Magazine yang sebelah kiri itu menggambarkan bagaimana persaingan yang sangat selit antara IBM dan Apple karena jujur saja produk Apple jauh lebih menarik jauh lebih user-friendly jauh lebih apa ya jauh lebih inovatif begitu dibandingkan dengan IBM yang lebih taku yang lebih rigid dan seterusnya tapi yang menarik adalah bahwa IBM itu dulu dikembangkan secara terbuka secara platform tapi Apple itu dikembangkannya secara tertutup jadi itu dua hal yang berbeda Apple mengembangkan teknologinya secara tertutup kemudian dia mengembangkan segala sesuatunya sendirian menggunakan team R&D sendiri kemudian Apple juga mengendalikan semuanya jadi hardware software semua dikendalikan oleh sebaliknya IBM itu mengembangkan segala sesuatunya dengan terbuka jadi dia membuat platform walaupun kita belum bicara yang digitalnya tapi dia membuat dirinya seperti platform terbuka dia memberikan ini desain yang kita miliki terus kemudian silakan Anda kembangkan dengan membuat desain Anda sendiri berdasarkan platform atau interface yang kita punya itu kata IBM makanya kalau Anda ingat di sesi sebelumnya kan kita sudah bahas bagaimana Microsoft kemudian dengan Gary Kildel itu bersaing CPM kalau Anda masih ingat bagaimana mereka sama-sama membuat komputer untuk IBM hal itu dimungkinkan karena IBM terbuka platformnya memungkinkan semua orang semua perusahaan seperti Abdo Microsoft Dell dan seterusnya semua membuat untuk IBM ya intinya inilah platform kita silahkan Anda bergabung silahkan Anda bikin tapi sesuaikan dengan interface atau platform yang kita miliki nah yang menarik adalah akibatnya di beberapa tahun kemudian Steve Jobs atau Apple itu mengalami kejatuhan jadi perhatikan ini adalah artikel atau cover story pada tahun 1985 ini adalah majalah yang dibuat tahun 1984 ini cerita yang dipublikasikan di tahun 1984 IBM dan Apple itu sama-sama kuat bahkan mungkin Apple boleh dibilang lebih kuat daripada IBM saat itu kemudian gambar sebelah kanan itu adalah iklannya Apple kalau Anda baca Anda perhatikan ini kan iklannya meledek banget ya karena Apple benar-benar berada di posisi yang atas gitu ya merasa lebih unggul bila dibandingkan IBM terus kemudian iklan yang dibuat itu dengan sengaja seperti menolok-olok IBM tapi satu tahun kemudian IBM menjadi jauh lebih sukses Apple menjadi dihancur lalu Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri itu tahun 85 ini adalah cover story di manjalah Fortune kalau kita kembali ke tadi tahun 84 ini dengan arsitektur yang tertutup itu sebetulnya tidak ekonomis bagi Apple karena kalau Apple itu berinvestasi katakanlah 1 miliar butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa balik modal sebaliknya IBM kalau dia berinvestasi sekitar 1 miliar maka hanya dalam waktu 2 tahun dia sudah bisa B&B inilah yang kemudian membuat secara keuangan Apple menjadi goyah kemudian hasilnya Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang dia buat sendiri nah kemudian yang menarik adalah ternyata Apple bisa melakukan comeback yang sebelah kiri ini adalah cover majalah Business Week tahun 2004 yang sebelah kanan ini adalah cover majalah News Week tahun 2004 juga Anda sudah lahir tapi masih kecil ya atau belum lahir sudah Pak oke jadi memang benar digital native nah di sini jadi Steve Jobs itu belajar dari kesalahan yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya di tahun 2001 Apple meluncurkan iPod yang ada di sebelah kanan ini ini iPod yang versi original ini adalah versi yang pertama kemudian Anda perhatikan ini kan headsetnya menggunakan warna putih ya kemarin yang saya sampaikan pada saat kita bicara tentang diffusion of innovation salah satu kuncinya adalah dia bisa kelihatan gitu bisa diobservasi observability karena headset warna putih ini berbeda dengan gadget-gadget yang ada di tahun itu yang umumnya didominasi oleh warna hitam atau warna gelap tapi kembali lagi ke cerita tentang iPod iPod itu dikembangkan pada tahun 2001 pertama kali diluncurkan itu tahun 2001 kemudian sama dengan itu juga mereka membuat iTunes library yang menumpulkan musik film atau hiburan apapun ke dalam platform yang dimiliki oleh Apple ini jadi nampaknya Steve Jobs itu benar-benar belajar dari kesalahan yang dilakukan sebelumnya kalau dulu ia menutup diri membuat segala sesuatunya eksklusif tapi di tahun 2001 ini dia buka semuanya dia menjadi platform kemudian dia memilih untuk mengembangkan arsitektur yang terbuka jadi orang boleh bikin apapun nanti Apple yang telolah dan di masa itu yang menjadi apa namanya yang menjadi andalan tentu saja adalah musik karena yang paling mudah nah musik ini menjadi menarik karena di masa itu kalau Anda masih ingat di masa itu industri musik ini sedang mengalami tantangan dari sisi pembajakan dari sisi file sharing lagu-lagu digital utamanya dulu dilakukan oleh Napster tapi ada banyak sekali varian yang menarik mas dan buat sekalian jadi pada saat Apple muncul di tahun 2001 kalau diperhatikan di sini itu pasar musik itu sedang mengalami penurunan ya penjualan dari sisi CD aset apalagi kemudian vinyl itu menjadi semakin jatuh semakin turun lalu perlahan-lahan penjualan dari sisi MP3 dan dari sisi streaming jadi kita nontonnya secara langsung tidak kita beli terus kita download tapi kita streaming langsung itu berkembang di tahun 2010-an terutama ini mulai menanjak dengan cepat Anda sudah tidak kenal kaset mungkin ya kecuali kalau memang hobi-hobi dengan hal-hal semacam itu tapi umumnya Anda tidak kenal kaset mungkin CD juga tidak terlalu banyak digunakan Anda sudah lebih banyak menggunakan MP3 atau menggunakan media yang sebetulnya streaming atau kalau mungkin perhobi yang benar-benar maniat ini belakangan yang menarik adalah ternyata kecenderungan untuk kembali ke klasik itu muncul jadi penjualan vinyl lucunya di tahun 2010-11 ini sampai 2018 ini menanjak dengan cukup lumayan itu tidak bisa dianggap terus pertanyaannya kenapa bisa demikian ini yang menarik karena pada saat itu tahun 2000-an industri musik tidak paham tentang teknologi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Steve Jobs jadi industri musik industri lapel industri rekaman mengembangkan teknologinya masing-masing dan mereka mengembangkannya secara eksklusif lagi secara monolitik kemudian masing-masing perusahaan juga punya ego jadi mereka mengembangkan teknologinya sendiri-sendiri untuk melindungi dari pembelajakan jadi Sony Music bikin sendiri EMI bikin sendiri kemudian Warner Music bikin sendiri dan seterusnya yang itu tidak saling terhubung satu dengan yang lain ini menjadi sulit karena misalnya kalau Anda suka Beatles misalnya Anda suka Queen Anda suka Coldplay maka Anda harus ke EMI Anda download aplikasinya Anda pakai teknologinya dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau Anda suka Michael Jackson Anda suka Maria Carey kemudian Anda suka misalnya Whitney Houston Anda harus ke Sony Music Anda harus Gaftar Anda harus download aplikasinya Anda harus bayar ke sana dan seterusnya kemudian kalau Anda suka misalnya Linkin Park atau Metallica Anda harus ke Warner Music sama juga Anda harus download Anda harus sign up Anda harus gunakan platform dan teknologi yang dimiliki oleh Warner Music kalau Anda suka misalnya Taylor Swift atau Lady Gaga Anda harus ke Universal Universal juga punya teknologi sendiri punya infrastruktur sendiri Anda harus sign up Anda harus download teknologinya dan seterusnya pusing rumit karena kalau biasanya Anda suka musik kan seleranya cukup beragam ga mungkin Anda hanya membeli satu album saja atau mengkoleksi satu artis saja besar kemungkinan Anda juga nge-fans dengan misalnya nge-fans Taylor Swift tapi juga nge-fans Michael Jackson tapi juga suka Queen tapi juga pengen beli lagunya Metallica dan seterusnya repot buat pengguna untuk harus daftar ke sini daftar ke sana download ini download itu dan seterusnya yang tidak saling compatible satu dengan yang lain terus itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Steve Jobs jadi Steve Jobs mengatakan wis kalian gak usah mengurusi teknologi musiknya biar saya yang telolah saya yang mengurus security-nya saya yang mengurus teknologi supaya tidak bisa di copy saya yang mengurus nanti pembayarannya bagaimana dan seterusnya kalian produksi konten saja semua ini biar saya yang mengelola itu pada dasarnya prinsip atau konsep yang diusung oleh iPod dan iTunes langkah ini ternyata juga tidak bertepuk sebelah kanan karena media dan entertainment industri di masa itu kan lagi berperang melawan MP3 sharing atau peer-to-peer yang ilegal karena pada masa itu pembajakannya luar biasa sekali sehingga Apple step ahead Apple bikin iPod dan iTunes jadi senjatanya itu sebetulnya di platform yang namanya iTunes ini wis kalian gak usah ribut ngurusi itu kalian ngurusi artis saja kalian ngurusi konten saja biar saya yang mengurusi pembayarannya biar saya yang mengurusi security-nya dan saya yang mengurusi data dan seterusnya kalian pokoknya terima beres asalnya gitu ya dan ternyata itu mengubah banyak hal karena kita sekarang gak beli cassette gak beli CD atau gak beli lagu secara full album kita gak beli ke toko musik kalau disini itu kan yang legendaris itu Popeye yang ada di belakang Malioboro itu Jalan Mataram itu kalau tahun 80-an tahun 90-an saya belum lahir sih katanya itu menjadi toko yang sangat populer tempat mengurangnya anak muda zaman dulu gitu di Jakarta juga demikian jadi tempat-tempat seperti Blok M itu yang banyak toko kaset dan lain sebagainya itu jadi tempat yang tempat gaulnya anak muda di masa itu tapi Anda pasti gak ngerti soal hal-hal beginian karena sekarang kita sudah membeli musik membeli lagu membeli film itu tidak dari toko-toko itu kita bahkan tidak membeli dari produsennya tidak membeli dari Sony tidak membeli dari EMI tidak membeli dari Universal atau World of Music kita belinya dari iTunes kita belinya dari Google Play kita belinya dari Amazon kita belinya dari Netflix dan seterusnya dan ini membuat kita lupa bahwa Apple itu dulu di tahun 80-an tahun 90-an adalah pembuat komputer sekarang dia menjadi bisnis platform digital terutama dari iTunes dari Apple Store yang dikelola atau yang dimiliki oleh Apple kalau Anda tanya orang-orang yang usianya sudah 40-an 50-an begitu mereka akan mengenal Apple sebagai pembuat komputer tapi Apple sekarang kalau Anda tanya ke Gen Z ke orang-orang yang berusia 20-an atau kurang dari itu mereka mengenal Apple sebagai perusahaan platform atau perusahaan media perusahaan entertainment bukan sebagai pembuat komputer ini adalah salah satu contoh bagaimana perubahan itu terjadi dengan sangat signifikan tidak hanya mengubah Apple saja tidak hanya mengubah perusahaan saja tapi mengubah industri secara keseluruhan mengubah industri komputer itu sendiri mengubah industri teknologi mengubah industri media bahkan sampai mengubah industri musik dan hiburan ini sekali lagi hanya untuk menceritakan atau menggambarkan betapa besarnya pengaruh dari platform digital di kehidupan kita ada komentar dulu mungkin sampai disini sebelum kita masuk ke definisi taksonomi dan seterusnya silahkan kalau ada saya mau berkomentar silahkan mas Alvin mungkin tadi kita lihat ternyata sudah banyak banget ya maksudnya startup teknologi kalau misalnya di jaman sekarang jadi kepikiran misalnya di jaman kami mahasiswa sudah lulus apakah masih dengan teknologi ataukah nanti kita harus berpikir lagi next level dari teknologi jadi semakin bingung aja sih pasti mau berkomentar kayak gitu karena dari 10 tahun aja dari yang misalnya Facebook yang belum ada sampe nya ada dalam 10 tahun itu bisa langsung jadi tinggi banget nah gimana setelahnya saya langsung kepikiran dan gimana kita sebagai generasi muda yang semuanya sekarang sudah ada harus mikir untuk membuat apa gitu loh gitu sih pak itu itu pertanyaan yang sulit dijawab mas one million dollar question itu karena kalau saya tahu jawabannya juga pasti saya kumpulkan uang sebanyak-banyaknya saya masukkan uang itu ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu tapi unfortunately saya sendiri juga nggak paham tentang tentang itu ya ini menariknya teknologi digital kita semua sama-sama merabah-rabah apa yang akan terjadi di kemudian hari itu satu karena teknologi digital itu perubahannya sangat cepat sangat signifikan jadi kita sama-sama merabah-rabah ke sana lalu yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah faktor regulasi karena dalam sektor teknologi itu regulasinya akan mengikuti tidak mungkin regulasinya itu dibuat di depan regulasi terkait inovasi pasti ada di belakang beda dengan misalnya Anda mau ngebang hutan Anda mau bikin pabrik Anda mau bikin jalan tol mengubah lahan pertanian jadi perumahan misalnya itu semua sudah ada aturan yang di depan tapi teknologi nggak demikian teknologi itu regulasinya biasanya mengikuti kemarin gojek berantem dengan blueboard misalnya baru dibuat regulasi ada peraturan menteri perhubungan yang mengatur apakah mereka boleh masuk area mana mana yang tidak boleh dan seterusnya jadi kalau menjawab pertanyaan Anda yang bisa saya sarankan adalah satu kita sama-sama belajar karena teknologi digital berevolusi dengan sangat cepat jadi kita harus apa ya sama-sama belajar sama-sama merabah nanti ini teknologinya akan seperti apa lalu yang kedua yang juga tidak kalah penting sebetulnya adalah perang regulator perang pemerintahnya supaya nanti bisa mengarahkan ini supaya kita tidak terjebak ke path dependency yang kemarin kita sudah singgung supaya kita tidak jatuh ke lock-in kepada standar-standar yang inferior kepada pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan bagi kita itu sih mas jawabannya mungkin normatif tapi itu yang bisa saya berikan begitu nggak apa-apa terima kasih pak kalau feeling feeling pribadi ya feeling pribadi saya punya rasa-rasanya kalau terkait dengan genomics teknologi genomics atau yang berkaitan dengan bioinformatik ya misalnya mengubah DNA DNA sequencing dan lain sebagainya mungkin akan besar nanti di masa depan karena kita tahu ya kita sekarang menghadapi jadi dari pandemi ini kan kita belajar bahwa hidup kita itu ringkih sekali begitu ada virus begitu ada perubahan sedikit kita bisa sakit dan seterusnya sehingga dibutuhkan semacam rekayasa genetika yang membuat hidup manusia itu menjadi lebih kuat menjadi lebih tahan terhadap hal-hal semacam itu tadi dan seterusnya kemudian yang kedua dengan rekayasa genetika itu kita juga butuh pangan jadi kedepannya kita akan mengalami krisis pangan akan mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan makanan yang berkualitas mungkin makanannya banyak tapi tidak tidak punya tandunan gizi yang memakai dan seterusnya jadi mungkin akan ada banyak rekayasa genetika yang diarahkan untuk satu tadi meningkatkan longevity kita supaya kita lebih sehat lebih berusia panjang lalu yang kedua untuk makanan karena ke depan barangkali kita akan mengalami krisis sehingga dibutuhkan inovasi di bidang itu tapi itu hanya feeling saja saya tidak bisa menyampaikan datanya yang lebih lebih dalam Pak izin menyampaikan pendapat silahkan terima kasih Pak saya akhir-akhir ini baca karyanya Yuah Novel Harari tentang Komodeus novelnya itu spoilernya salah garis besar adalah human next agenda apa yang manusia lakukan setelah mendominasi bumi ini dan ternyata human next agenda itu adalah untuk menjadi divine atau menjadi ilahi atau untuk menjadi Tuhan menjadi bewanya diri sendiri seperti itu termasuk untuk mempelajari tentang genomis itu tadi dan saya yakin sekali kalau genomis itu akan menjadi the next big thing kalau teknologi ini sudah mature sudah bisa diprediksi dan lain-lain seperti itu tapi kalau saya punya interest di sana sebagai orang awam yang katakanlah saya punya sedikit resource baik financially atau cara knowledge gimana caranya saya membimbing diri saya ke sana agar saya bisa memanen manfaatnya itu saat itu sudah menjadi big thing pada era saya nanti seperti itu terima kasih kalau itu nanti saya tunjukkan di kasusnya open banking dan impact companies bagaimana mereka bisa masuk mendobrak ke core banking service yang ada saat ini jadi intinya tidak ada masalah dengan keterbatasan modal keterbatasan resources tapi kita bisa mulai dengan sesuatu yang kecil yang ada di area komplementari baru nanti along the way kalau kita punya capital kita bisa mengakumulasi data kita bisa dapat resources yang lebih banyak kita mulai masuk ke core service nanti saya tunjukkan di contoh di open banking siapa terima kasih mungkin masih banyak waktunya ya kita masuk dulu ke konsep sedikit tentang konsep platform digital jadi kita bisa membagi konsep platform digital itu secara teknikal maupun secara non-technic non-technic itu berarti kita bicara tentang network of supplier network of customer kemudian kita bicara tentang complementary product kita bicara tentang multi-sided platform multi-sided network kita bicara tentang value kita bicara tentang dependensi antara satu dengan yang lain kita bicara tentang transaction cost kita bicara tentang search cost yang sebagian besar sudah pernah kita singgung di sesi sebelumnya kemudian di sisi teknis jadi dari sisi definisi teknis kita bicara lebih banyak kepada complementary technology kita bicara tentang building block kita bicara tentang software kita bicara tentang extensible code base jadi API atau SDK yang bisa dimanfaatkan oleh produsen atau oleh developer untuk bisa berkontribusi ke dalam platform tersebut kita juga bicara tentang interface jadi bagaimana kita bisa bergabung dengan sebuah platform karena jembatannya adalah yang disebut sebagai interface lewat API dan SDK nanti Anda bisa pelajari masing-masing tapi sekali lagi intinya kalau technical definition dia berbicara lebih kepada teknisnya bagaimana mengelola menjalankan platform digital yang non-teknis itu lebih kepada jaringan pengguna kemudian network effect kemudian tentang value yang ditawarkan kemudian tentang interdependensi dan seterusnya kemudian platform ini juga punya CIWI yang unik atau karakteristik atau bentuk yang beragam dia bisa single-sided satu sisi dia juga bisa multi-sided atau dua sisi atau bahkan lebih tapi disini yang saya buat contoh hanya dua saja gambarnya biar lebih sederhana kemudian ada yang sided-nya itu tidak memiliki network effect jadi makin banyak pengguna nggak ada masalah seperti Netflix itu network effect-nya tidak terlalu besar kalaupun mungkin tidak ada tapi kalaupun ada tidak terlalu besar karena semakin banyak pengguna Netflix tidak lantas membuat orang lain terus cepat-cepat terdorong untuk ikut atau bergabung ke dalam Netflix beda halnya dengan misalnya WhatsApp kalau Anda nggak masuk WhatsApp Anda nggak bisa ikut diskusi kelompok misalnya atau Anda nggak bisa ikut jaringan komunikasi keluarga besar Anda network effect-nya jauh lebih besar jauh lebih kuat kemudian ada yang network effect-nya langsung ada yang network effect-nya itu bersifat tidak langsung lalu tadi menggunakan paradigma itu maka lebih enak kalau kita bagi platform itu menjadi dua saja yang pertama adalah platform dari sisi bisnis atau transaction platform lalu yang kedua adalah platform dari sisi teknis atau innovation platform memang kita tidak bisa lepaskan karena ada beberapa yang bersinggungan atau overlap satu dengan yang lain digital platform itu berbeda dengan produk platform maupun reseller bedanya adalah dari sisi arahnya produk platform itu dari produsennya kemudian ke OEM-nya kemudian dari sini kita packaging kita buat dengan produk kita sendiri labelnya kita sendiri kemudian dijual ke konsumen akhir contoh yang paling gampang mungkin sepeda tadi kita contohkan sepeda misalnya pembuat sepeda yang paling besar itu Jayang Jayang itu ya sesuai dengan namanya Jayang pada awalnya membuat sepeda untuk produsen lain seperti kalau Anda tahu Nandil kemudian Pinarello Bianchi dan seterusnya itu konon dibuat oleh Jayang juga maka Jayang di sini bisa menjadi produk platform kemudian dikirimkan misalnya ke Pinarello ke Nandil ke Bianchi dan seterusnya lalu masing-masing mempaggage platformnya sendiri lalu dijual ke pengguna akhir tapi ini berbeda dengan multi-sided platform ketika kita bicara platform digital itu kita bisa bertransaksi ke user maupun ke seller misalnya atau di sini user di sini advertiser jadi ada banyak sisi jadi arahnya tidak tidak linear tapi bisa dua sisi demikian juga dengan reseller kalau reseller itu juga sama jadi dari pabrikan kemudian ke reseller kemudian reseller yang menjual ke konsumen akhir jadi tetap arahnya itu satu arah linear tapi kalau platform digital itu arahnya bisa dua atau lebih tergantung berapa banyak sisi yang dia miliki kemudian kalau kita mau mengkategorikan misalnya kita bisa mengkategorikan platform digital itu berdasarkan aktivitas kuncinya bisa juga berdasarkan sumber datanya bisa juga menggunakan model revenue-nya bisa menggunakan offering-nya bisa juga menggunakan target customer-nya jadi ada key activities yang berusaha mengumpulkan data atau menghasilkan data ada yang fokusnya melakukan agregasi pemprosesan analitik visualisasi atau distribusi kemudian dari sisi sumber datanya ada yang internal ada yang eksternal model revenue-nya ada yang dari sisi penjualan ada yang dari sewa ada yang menggunakan usage fee subscription fee seperti Netflix misalnya ada yang menggunakan advertising seperti kalau Anda menggunakan LinkedIn Anda menggunakan Facebook itu revenue modelnya menggunakan advertising kemudian offering-nya yang ditawarkan bisa berubah data bisa berubah informasi knowledge bisa juga berubah produk yang bukan data jadi produk atau jasa yang lebih tangible yang lebih basic kemudian kalau dari sisi target customer-nya ada yang B2B ada yang B2C ada juga yang C2C kalau kita bicara Facebook misalnya aktivitasnya dia mungkin data generation iya data acquisition iya agregasi iya analitik mungkin hanya untuk B2B-nya tapi untuk konsumennya mungkin analitiknya nggak ditunjukkan analitiknya hanya ditunjukkan untuk pemasang iklannya saja kemudian Facebook itu data source-nya internal jadi dia ambil sendiri tapi juga ada data eksternalnya misalnya data lokasi kemudian data akses Anda dari mana device apa yang digunakan dan seterusnya itu kan sifatnya eksternal kemudian revenue modelnya Facebook itu lebih banyak dari advertising kemudian offering-nya dia menawarkan data kepada pemasang iklan dia menawarkan information atau knowledge kepada penggunanya jadi bisa ketemu teman lama teman sekolah dan seterusnya kemudian target customer-nya adalah bisa B2B bisa B2C bisa juga institusi ini masih tentatif ya karena sekali lagi platform digital masih berkembang terus jadi mungkin kategorinya akan berubah atau bertambah atau bahkan mungkin berkurang kita tidak tahu karena sekali lagi ini adalah area yang sedang berkembang dengan sangat besar kemudian ini dari sisi taksonomi tadi sudah saya sampaikan kita bagi dua kelompok besar yaitu business platform atau transaction platform lalu yang kedua adalah technological platform atau innovation platform sebetulnya ada satu lagi integration platform atau quality platform tapi kita tidak akan bahas ini karena ini seperti platform di atas platform nanti terlalu kompleks untuk Anda jadi lebih baik kita fokuskan saja ke dua kelompok dasarnya yaitu transaction atau business platform dan innovation platform atau technological platform kemudian dari sisi dua tadi kita bisa kelompokkan misalnya yang business platform itu ada reseller ada marketplace ada social network kemudian yang teknologi platform umumnya adalah platform of platform jadi dia membuat ekosistemnya sendiri yang business platform tadi contohnya misalnya dari sisi reseller atau distributor itu ada Netflix cirinya adalah ada transaksi tapi tidak ada komunikasi jadi antara satu pengguna dengan pengguna yang lain itu biasanya tidak ya bisa komunikasi tapi biasanya tidak tidak dimungkinkan kemudian network efeknya mungkin tidak ada kalaupun ada juga sangat kecil marketplace itu fungsinya adalah untuk memfasilitasi transaksi contohnya eBay kemudian di kita itu adalah Tokopedia Bukalapa dan seterusnya transaksinya ada kemudian komunikasinya mungkin ada antara penjual dengan pembeli tapi bukan menjadi sesuatu yang utama network efek bisa tercipta tapi sifatnya tidak langsung sementara social network ini definisinya adalah sesuatu yang kita manfaatkan untuk interaksi contohnya adalah WhatsApp Facebook Instagram Twitter dan lain-lain umumnya kita tidak melakukan transaksi kecuali kalau kita pakai Instagram untuk jualan produk kita misalnya itu lain soal tapi umumnya tidak ada transaksi kemudian yang kita lakukan adalah berkomunikasi network efeknya bersifat lebih langsung lebih kuat kemudian nah ini yang yang kemarin menjadi pertanyaan Anda juga yaitu terkait dengan strategi scoring dan tipping pada dasarnya ada dua pilihan strategi ya mas dan mbak sekalian yaitu scoring dan tipping ini yang disampaikan oleh Annabel Gower 2009 Annabel Gower dan Michael Guzmano 2008 scoring itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu ketika kita sedang ingin membuat sedang ingin menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya kemudian tipping adalah bagaimana kita memenangkan platform jadi kita sudah punya platform tapi ingin memenangkan persaingan dengan cara membuat market momentum dengan cara menciptakan ya kemarin kita sudah bahas network effect atau network externalities kemudian di scoring itu ada teknologi action yang harus kita pertimbangkan kita akan berusaha untuk mengatasi masalah yang sifatnya esensial kemudian kita berusaha memfasilitasi add-on yang ditawarkan oleh banyak pengembang atau developer kemudian kita harus menjaga intelektual property kita supaya tidak dikunci atau tidak diambil oleh orang lain kemudian kita berusaha untuk menciptakan interdependensi tapi kalau kita di tipping maka teknologi action ini adalah bagaimana cara kita upaya kita untuk menciptakan fitur yang unik yang sulit untuk ditiru dan menarik banyak user dulu saya contohkan misalnya kalau di Instagram itu ada foto filter kemudian di Snapchat juga ada yang demikian yang menjadi daya tarik dan sulit untuk ditiru oleh platform yang lain kemudian berusaha untuk tipping across market jadi berusaha untuk mengambil atau menyerap technical feature dari market-market yang lain dari sektor yang berbeda ini yang menjadi alasan mengapa Facebook mengakuisisi Instagram mengapa Facebook mengakuisisi WhatsApp mengapa dulu Google membeli YouTube misalnya karena mereka berusaha untuk absorb and bundle technical feature yang tidak mereka miliki Google pada saat itu kan tidak punya kemampuan untuk mengembangkan video sudah ada YouTube ya sudah YouTube aja yang dibeli kemudian Microsoft juga mengakuisisi Skype itu juga salah satu alasan karena mereka ingin absorb and bundle technical feature Microsoft kan tidak punya kemampuan yang hebat-hebat amat di bidang telekomunikasi dari sisi software tapi dari sisi telekomunikasi tidak kemudian kalau coring ada beberapa business action yang harus dipertimbangkan jadi dia harus bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemain di banyak industri menciptakan insentif untuk para komplementor jadi supaya komplementor itu mau berkontribusi lalu melindungi sumber pendapatan dan profitability dan menciptakan switching cost dengan platform yang lain ini yang kemudian menjadi alasan kenapa kita tahu unicorn itu pada pekar duit kalau Anda buka grab atau gojek mereka berlomba-lomba untuk menawarkan diskon menawarkan cashback dan lain sebagainya karena mereka berupaya untuk membangun switching cost supaya Anda kalau misalnya loyal di grab ya di grab terus Anda loyal di gojek ya gojek terus ada juga trik yang yang dilakukan dengan cara memberikan poin misalnya semakin tinggi poin yang Anda miliki maka otomatis Anda akan menjadi semakin sayang semakin eman-eman untuk pindah ke platform yang lain contoh yang klasik ya kalau Anda pakai produk frequent flyer di dunia ini kan ada ada beberapa ada tiga pemain besar untuk frequent flyer jadi kalau Anda pakai kelompoknya sky team ya Anda akan seterusnya cenderung untuk menggunakan sky team tidak akan pindah ke maskapai yang lain kemudian business action untuk strategi tipping itu adalah dengan cara memberikan insentif yang lebih kepada komplementer daripada yang diberikan kepada kompetitor lalu berupaya atau berlemba-lemba untuk membangun koalisi lalu menciptakan strategi pricing atau subsidi yang sedapat mungkin bisa menarik user lebih banyak kepada platform ini juga sekali lagi kenapa mereka berlongga-longga untuk menawarkan diskon cashback promo dan lain sebagainya karena selain menciptakan switching cost meningkatkan loyalitas juga menarik user baru pengguna baru masuk ke dalam platform nah satu hal yang mungkin belum ditampilkan di artikel itu adalah sesungguhnya mas dan mbak sekalian strategi yang dilakukan itu umumnya berawal dari coring dulu jadi dari coring yang digarap adalah sisi teknologinya dulu jadi kita fokus untuk menyelesaikan masalah kita fokus untuk membuat atau mendawan perusahaan lain supaya mau menciptakan add-on kemudian menjaga intelektual property kita menciptakan strong interdependency dan seterusnya kalau sudah dari sini kita berupaya membangun tipping kalau platformnya sudah besar kita fokus atau melakukan strategi tipping tapi masih dari ranahnya teknologi kita mengembangkan fitur yang banyak supaya usernya tertarik kemudian kita melakukan absorbing dan bundling dengan technical feature yang lain lalu dari sini kalau kita sudah merasa secara teknologi kuat baru kita pindah ke coring tapi dari sisi bisnis jadi kita memperluas capupan kita dengan cara misalnya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kemudian menciptakan insentif bagi komplementer yang lebih kuat lalu melindungi sumber-sumber penghasilan dan seterusnya kalau sudah nanti kita masuk lagi ke tipping tapi dari sisi bisnis memberikan insentif yang lebih kemudian berlomba-lomba menciptakan koalisi kemudian memberikan mekanisme pricing dan subsidi yang menarik atau pengguna platform begitu terus nanti balik lagi ke satu kalau kita ingin mengembangkan platform yang lain kita balik lagi ke satu kemudian ke dua kemudian pindah ke tiga kemudian ke empat dan seterusnya begitu mas dan mbak sekalian mungkin sampai di strategi ini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan kalau ada mas Nugri ya ada pertanyaan tentang strategic option yaitu google photos yang sebelumnya menjadi media penyimpanan berkualitas tinggi unlimited kemudian kemudian merupakan bagian dari google plus tapi kemudian tidak beroperasi lagi lalu pada 1 Juni 2021 akan menerapkan biaya langganan apakah hal ini bisa dikatakan sebagai bisnis action dalam strategi koring dari platform leader ya bisa betul ini adalah salah satu contoh bagaimana google melakukan strategi koring untuk menjadi platform leader melalui google photos betul sekali semoga bisa paham dan mengikuti ya tidak membuat anda bingung dan seterusnya oke yang berikutnya adalah faktor-faktor yang membuat platform digital menjadi bertumbuh dengan sangat pesat dengan begitu masif itu ada dua hal yang pertama adalah disruptive innovation dan yang kedua adalah network externalities dua-duanya sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya jadi saya skip saja singkat-singkat platform digital itu adalah buah dari disruptive innovation teknologi berkembang dengan sangat pesat yang kecepatannya itu melampaui kebutuhan kita sehingga dengan teknologi yang sekedarnya saja kita sudah mampu memenuhi kebutuhan kita istilahnya dengan kemarin saya contohkan istilahnya dengan sesuatu yang setengah matang saja kita sudah bisa makan tidak perlu harus menunggu sampai matang itu adalah buah dari kecepatan inovasi teknologi yang besar akibatnya saat ini kita sudah tidak lagi menggunakan komputer misalnya jadi dulu mungkin komputer itu kinerjanya tidak terlalu tinggi sehingga untuk ngetik saja mungkin butuh waktu yang lama tapi sekarang perkembangan komputer itu sangat pesat bahkan saat ini mungkin kita hanya menggunakan 20% atau 30% dari full capacity komputer yang kita miliki kita mungkin akan menggunakan komputer itu dengan full capacity kalau kita misalnya menggunakan coding atau data analitik yang berat atau misalnya Anda mengolah video multimedia bikin animasi yang besar begitu high resolution itu mungkin komputer Anda akan berfungsi sampai full capacity tapi kalau hanya untuk bikin tugas kemudian untuk bikin powerpoint kemudian untuk zoom seperti ini kapasitas komputer yang kita gunakan tidak sebesar itu kalau kita kembali ke konsep disruptive innovation itu kita tidak perlu menggunakan komputer yang terkini tapi cukup menggunakan gadget seperti smartphone atau ipad barangkali yang kita punya untuk menggunakan untuk mengejarkan kebutuhan ke kita sehari-hari sekarang kan kebutuhan kita sudah bisa diatasi atau sudah bisa dipenuhi dengan hp ya umumnya untuk untuk nulis email kemudian untuk edit foto sederhana untuk bikin powerpoint bahkan juga bisa kalau tidak terlalu jelimet untuk organizer dan lain sebagainya semua bisa dilakukan lewat handphone yang kita miliki ini adalah salah satu contoh disruptive innovation tadi membuat teknologi menjadi semakin affordable bagi semua orang kemudian externalities juga kemarin sudah disinggung bahwa externalities itu muncul sebagai akibat produk atau jasa yang digunakan kalau jumlah penggunanya semakin banyak akan memberikan benefit yang semakin tinggi maka itu menjadi positive network externalities tapi kalau dampaknya negatif dia akan menjadi negative network externalities dan disini yang kita bahas adalah positive network externality-nya atau network effect-nya ini yang langsung terjadi di sektor teknologi seperti tadi telepon kemudian fax kemudian internet dan lain sebagainya lalu sekarang media sosial itu semua adalah contoh dari network effect yang begitu kuat semakin besar sebuah network maka permintaannya akan semakin tinggi sehingga memberikan kekuatan bagi platform tersebut untuk semakin mengkurasi konten menggali informasi menciptakan produk yang lebih bagus yang memberikan value kepada customer dengan lebih baik lagi makanya kemudian akan tercipta natural monopoly siklus yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan ini walaupun platform itu terlihat indah kayaknya menguntungkan kayaknya kita harus bikin platform dan seterusnya tapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yang pertama adalah bahwa kita harus paham berapa banyak sisi yang akan kita buat dua sisi tiga sisi empat sisi dan seterusnya makin banyak itu akan menciptakan network effect yang makin besar makin banyak sisinya akan menciptakan source of revenue yang paling besar tapi makin banyak juga akan menciptakan kompleksitas makin banyak sisi juga akan menciptakan conflict of interest makin banyak sisi juga mungkin tidak visible untuk dilakukan baik itu secara ekonomi maupun secara teknologi jadi kita harus pinter-pinter mendesain berapa banyak platform yang akan kita buat berapa sisi dari platform yang kita buat kemudian desain dari platformnya apa yang akan kita tawarkan dari platform yang kita buat apakah kita akan reduce search cost-nya atau kita akan menawarkan reduce transaction cost atau kita akan menawarkan reduce product development cost kalau kita bicara marketplace ya seperti Tokopedia Bukalapak itu kita mereka menawarkan reduce search cost dan reduce transaction cost kalau sebelumnya kita mau beli kita harus datang ke toko 1 toko 2 dan seterusnya cek bandingkan harga fitur ketersediaan dan seterusnya tapi sekarang kita cukup buka satu website kita search kita sortir kita akan mendapatkan informasinya dengan cepat jadi search cost dan transaction cost-nya menjadi sangat berkurang tapi kalau kita bikin Android misalnya atau IOS itu adalah platform yang ditujukan untuk mengurangi product development cost karena mereka sudah menawarkan API sehingga siapapun yang ingin bikin game atau bikin apps itu tinggal menggunakan API dan SDK yang dimiliki jadi product development cost-nya menjadi semakin ringan semakin kecil kemudian yang ketiga adalah pricing structure pricing structure ini Anda mau dapat duitnya dari mana mana yang akan dikorbankan mana yang akan diuntungkan mana yang akan jadi cashco mana yang akan jadi apa namanya misalnya dock atau mau jadi start misalnya kalau menggunakan matrixnya BCG kalau di dalam konteks Facebook misalnya usernya gratis usernya disubsidi tapi pemasang iklannya bayar kemudian kalau kita ambil contoh link-in usernya gratis tapi usernya juga bisa menjadi source of revenue kalau dia ambil yang premium account lalu link-in juga punya sumber pendapatan lain dari sisi advertiser dari sisi pemasang kerja misalnya pemasang iklan mereka juga bisa ngambil harga dari sana jadi kita dituntut untuk pintar-pintar mengelola berapa pricing untuk sisi sebelah sini berapa pricing untuk sisi sebelah sana dan seterusnya inilah mengapa dulu Google itu merekrut ekonom yang sangat terkenal namanya hal varian kalau Anda ingat buku ekonometrik yang penulisnya adalah hal varian itu direkrut oleh Google jadi tidak lagi bekerja di kampus dari akademisi tapi direkrut oleh Google tujuannya kalau kita boleh curiga adalah untuk membantu Google menciptakan pricing structure yang menguntungkan karena beliau memang ekonom paham sekali tentang ekonometri bisa menciptakan simulasi pricing yang pastinya menguntungkan untuk Google kemudian yang keempat adalah governance rules jadi governance rules ini terkait dengan akses dan interaksi kalau Anda bikin platform siapa yang boleh join kemudian kalau mereka boleh join apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan kalau terlalu ketat orang tidak suka terus kemudian akan kabur meninggalkan platform tersebut tapi kalau lose maka orang bisa berbuat seenaknya orang bisa merusak bahkan atau orang bisa membuat ujaran kebencian dan seterusnya yang besok akan kita diskusikan di sesi selanjutnya tapi intinya adalah bahwa pengelola atau pemilik platform harus bisa menyeimbangkan antara kapan dia harus trade kapan dia harus mengedepankan kontrolnya kapan dia harus mengembangkan generativity-nya atau memberikan kesempatan kepada user untuk berinovasi dan seterusnya ini ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu terkait dengan platform digital sebelum nanti kita masuk ke open banking yang tadi saya ceritakan sedikit di depan untuk menjawab pertanyaannya Mas Erwang silahkan kalau ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke kasus banking dan fintech kalau ada pertanyaan terkait dengan platform digital kurangkali sebelum kita masuk ke sana sebelum saya sesatkan Anda lebih jauh ke sini silahkan belum Pak belum ya mudah-mudahan masih cukup jelas ya jadi disini Mas dan Mbak sekalian saya ingin tunjukkan bagaimana contoh platform digital tadi mengubah sektor perbankan dan jasa keuangan kalau di kasus Apple tadi kan bagaimana cerita tentang bagaimana platform digital itu mengubah industri komputer dan industri media musik hiburan sekarang saya ambilkan contoh yang agak lebih spesifik kaitannya dengan platform digital di sektor perbankan jadi Mas dan Mbak sekalian kalau kita bicara perbankan bank itu seperti benteng ini ya seperti kastil ini ya kalau Anda jalan-jalan ke Eropa misalnya Anda akan menjumpai banyak sekali kastil atau benteng seperti ini umumnya dia akan dikelilingi oleh parit atau kolam atau danau kemudian dia dibangun dengan sangat kuat temboknya tebal-tebal bisa satu meter lebih temboknya saja kemudian strukturnya kokoh jadi sudah dibangun ratusan tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih berdiri dengan utuh ini menunjukkan bahwa bank itu juga juga kurang lebih seperti itu bank itu juga ingin menunjukkan citra yang kuat kemudian kokoh stabil bertahun-tahun ada di sana kemudian tidak lekang oleh waktu kemudian terlindungi terjaga dan seterusnya itu kan alasan kita memilih bank ya umumnya kita memilih bank itu umumnya orang-orang memilih bank itu adalah bank yang sudah tua umurnya bank yang besar campengnya ada di mana-mana bank yang risikonya kecil bank yang dilindungi oleh pemerintah dan seterusnya pokoknya mirip banget lah sama kastil ini tapi di sisi lain itu juga menggambarkan bahwa bank itu tidak fleksibel bank itu tidak adaptif terhadap perubahan bank itu tidak agile ketika menghadapi inovasi teknologi jadi inovasi itu bukan bagian yang paling kuat yang ditawarkan oleh bank inovasi itu bukan kekuatan yang dimiliki oleh perbankan walaupun secara data perbankan itu menghabiskan budget untuk IT sangat besar setelah sektor telekomunikasi jadi menurut penelitian memang belanja teknologi yang dilakukan sektor perbankan itu sangat tinggi setelah sektor telekomunikasi jadi tapi inovasi bukan merupakan bagian terkuat yang dimiliki oleh sektor perbankan inilah yang kemudian dicoba di apa namanya ini yang kemudian coba dimasuki oleh incumbent ini yang kemudian coba dimasuki oleh fintech oleh perusahaan-perusahaan teknologi dengan cara menawarkan layanan keuangan yang lebih simpel yang praktis bisa seperti BTPM itu bikin genius kemudian DPS itu bikin digital banking itu yang kita sebut sebagai challenger banks jadi jadi kalau kita bicara bank yang konvensional itu kan ada bank seperti Mandiri misalnya kemudian BCA begitu itu yang kita sebut sebagai incumbent bank tapi juga ada challenger banks jadi bank-bank yang baru yang lebih gesit yang lebih agile yang berusaha menawarkan jasa layanan yang kreatif seperti misalnya DPS tadi digital banking kemudian ada juga genius dan seterusnya ini tidak disponsori ini adalah bagian dari riset jadi saya sengaja bikin banyak akun untuk melihat seperti apa sih yang mereka tawarkan dan seterusnya kemudian ada perusahaan-perusahaan pintek seperti misalnya Amarta kemudian ada Investree kemudian ada Accelerant ada Modala ya tidak ada banyak sekali lalu ada juga perusahaan teknologi tapi berusaha untuk menawarkan layanan keuangan seperti Gojek itu kan perusahaan teknologi tapi dia menawarkan GoPay kemudian Grab juga dengan OVO kemudian di Tokopedia juga mereka punya kreditnya di Bukalapak mereka juga punya buka dompet kemudian ada layanan misalnya untuk berinvestasi untuk membeli emas dan lain sebagainya jadi ini adalah pasar yang kompleks karena tidak hanya dikuasai oleh bank tapi juga ada jalan jerteng ada perusahaan fintech kemudian ada perusahaan teknologi yang masuk ke sana oleh karena itu dibutuhkan pergeseran paradigma dari aset yang semula itu adalah uang menjadi data jadi bukan berarti uang tidak penting tapi di sini data itu menjadi aset yang amat sangat berharga dan celakannya incumbent bank itu tidak memanfaatkan data ini dengan baik inilah yang kemudian tadi dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi seperti Gojek Tokopedia dan seterusnya perusahaan fintech seperti tadi Amarta Investree Baraksa dan seterusnya challenger bank seperti tadi TBS Genius dan lain-lain selakannya incumbent bank bank-bank besar mandiri BRI BCR dan seterusnya itu agak lambat untuk masuk ke sana contohnya adalah contohnya adalah kalau Anda punya tabungan atau Anda punya kartu kredit terus biasanya Anda akan ditawari untuk ambil kredit perumahan KPR atau Anda akan ditawari tabungan asuransi atau tabungan investasi padahal sebetulnya Anda sudah punya tabungan di sana sudah punya tabungan investasi di sana sudah punya KPR di sana dan seterusnya tapi somehow mereka tetap menawarkan lagi produk yang sama ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi di perbankan itu terkotak-kotak silo-silo jadi ada divisi kartu kredit sendiri divisi asuransi sendiri divisi investasi sendiri kemudian kredit perumahan sendiri kredit KPR sendiri dan seterusnya dan mereka tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain ini menunjukkan bahwa bank tidak memanfaatkan datanya dengan baik tidak menjadikan data itu sebagai aset sebagaimana perusahaan-perusahaan teknologi yang kita sebutkan tadi di depan ini juga yang menjadi bukti bahwa bank itu bukan bahwa bank itu tidak memiliki kekuatan yang cukup hebat dari sisi inovasi teknologi nah di tahun 2018 ada kebijakan yang namanya open banking open banking ini awalnya berasal dari Uni Eropa bagian dari Payment Service Directive atau PSD2 sudah berjalan tahun 2018 lalu kemudian kalau di Inggris sendiri open banking ini nanti akan dikelola oleh yang namanya open banking limited asosiasi sendiri organisasi sendiri terus kemudian nanti akan dibuat juga regulator namanya competition and market authority untuk menangani pembayaran lalu information commissioner's office itu untuk menangani data nah kebijakan itu mas dan enggak sekalian diadopsi di Indonesia juga jadi ini diadopsi di seluruh dunia ya karena bank itu kan network pada dasarnya jadi semua transaksi saling terhubung sambut dengan yang lain seterusnya lalu kebijakan ini juga diadopsi di seluruh negara termasuk di Asia Tenggara termasuk di Indonesia cuman selatanya di Indonesia ini kebijakan open bankingnya tidak terlalu kuat karena regulasinya masih tumpang tinggi kemudian kapabilitas teknologinya belum bagus dan sebagainya yang paling kuat di Asia Tenggara itu masih Singapura kemudian dengan Malaysia dan Thailand aja masih cukup cukup jauh terus pertanyaannya adalah kenapa open banking kalau sebelumnya kita mengenal kebijakan yang sifatnya close banking kalau saya punya rekening di BCA ya saya berinteraksi dengan BCA saja kemudian nanti BCA akan punya kredit akan punya jadi nanti BCA akan punya misalnya produk kartu kredit produk pinjaman produk asuransi produk investasi dan seterusnya tapi saya berinteraksinya lewat bank sementara dengan open banking bank ini hanya menjadi benar-benar intermediari konsumen atau nasabah itu bisa berhubungan langsung dengan pihak ketiga jadi ini akan memudahkan transaksi dengan sangat cepat nanti akan saya tunjukkan contohnya kemudian jadi open banking itu ditawarkan karena ingin mendorong inovasi yang lebih cepat lagi di sektor perbankan dan jasa keuangan terutama karena kita menghadapi masyarakat atau penduduk yang umumnya muda kemudian savvy secara digital jadi seperti Anda ini digital native lahir sudah ada teknologi dan seterusnya dengan adanya itu maka harapannya nanti customer engagement nya makin bagus ada tercipta revenue model yang banyak kemudian bisa menawarkan service yang semakin berat service yang makin inovatif service yang bisa terpersonalisasi kemudian bisa mengurangi acquisition cost nah secara teknologi ya mas dan mbak sekalian sebetulnya open banking itu sudah ada sejak dulu tapi itu tidak pernah bisa terpecahkan karena ada ego sektoral antara perbankan dengan telekomunikasi jadi dulu ada namanya mobile banking kalau Anda perhatikan yang sebelah kiri ini entah Anda sudah pernah menggunakan atau belum ada SMS banking kalau kita mau transfer kita kirim SMS dulu terus kemudian nanti akan ada kodenya terus kemudian kita verifikasi kita kirim SMS balik kita reply SMS nya uangnya tertransfer kita dapat SMS notifikasi dulu sebenarnya kayak gitu tapi kemudian sebetulnya sudah ada inisiasi untuk membuat atau melakukan open banking tapi bank dan telekomunikasi sama-sama kegeh sama-sama punya ego masing-masing siapa nanti yang akan pegang datanya customer siapa nanti yang akan menjaga atau menurusi security keamanan akhirnya karena tidak sepakat ya mereka enggak enggak jadi jadi bank akhirnya membuat NFC atau apa namanya near field communication jadi kartu seperti kartu begini tapi ada ada chipnya di dalamnya terus kemudian telco seperti telkomsel indosat dan lain-lain membuat namanya SMS banking atau SMS payment jadi dua-duanya menggunakan teknologi masing-masing dan kalau Anda ingat cerita Apple di depan tadi ini mirip ini mirip sekali seperti cerita Apple tadi jadi Warner Music bikin sendiri EMI bikin sendiri Universal bikin sendiri sekarang juga sama bank bikin sendiri telco bikin sendiri kemudian tidak terjadi kesempatan cuman bedanya sekarang adalah ada fintech companies kalau dulu ada Apple yang menyelesaikan ego sektoral itu mengambil kesempatan nah sekarang yang terjadi adalah semua itu diambil oleh fintech companies apalagi didukung oleh kebijakan open banking jadi fintech ini yang kemudian nanti akan mengambil core service-nya mengambil core service-nya dari bank maupun dari sektor telekomunikasi terus ke depannya mas dan mbak sekalian open banking itu akan sangat membantu sekali karena kalau sekarang ya saya bisa punya akun itu banyak sekali satu untuk rekening gaji satu untuk investasi satu untuk belanja sehari-hari satu untuk misalnya tabungan haji misalnya satu lagi untuk asuransi satu lagi khusus untuk KPR misalnya jadi ada banyak sekali rekening yang bisa saya miliki untuk kepentingan yang berbeda-beda tapi dengan adanya open banking nanti rekening-rekening itu bisa dikonsolidasikan dalam satu akun yang sama kita bisa kontrol dalam satu akun yang sama tinggal nanti akan dimanfaatkan untuk keperluan yang seperti apa kemudian yang kedua kalau Anda pernah mengalami atau mungkin apa ya misalnya Anda punya bisnis Anda punya bengkel Anda punya butik atau Anda punya coffee shop kemudian ingin mengajukan pinjaman ke perbankan dokumen yang harus dilengkapi itu banyak sekali Anda harus bikin laporan keuangan Anda harus mencantumkan invoice Anda harus mencantumkan bukti transaksi dan seterusnya dan seterusnya dan nanti akan di input secara manual di bank oleh AO-nya account officer-nya akan di input secara manual biasanya ini akan memakan waktu yang sangat lama karena harus dihitungkan Anda namanya credit scoring kemudian ada appraisal jadi Anda akan dihitung berapa risikonya berapa bunga yang harus diperoleh kemudian nanti platformnya berapa dan seterusnya berapa kolateral yang Anda miliki itu yang nanti akan menentukan berapa jumlah yang bisa Anda dapatkan berapa bunganya dan seterusnya dan seterusnya prosesnya lama sekali sampai Anda bisa approve sampai ada approval dananya bisa cair itu biasanya cukup lama nah dengan adanya open banking datanya kan terkonsolidasi jadi semua transaksi ada di sana laporan keuangannya juga ada di sana invoice-nya juga ada di sana semua bisa ditarik dalam waktu sekejap kemudian langsung bisa diukur langsung bisa dihitung dan bisa diputuskan Anda layak nggak dapat pinjaman terus kemudian dapat platform berapa dapat bunga berapa dan seterusnya lalu yang ketiga payment Anda pasti sering melakukan ini barangkali ya mungkin apa namanya payment ini lazim sekali Anda lakukan misalnya Anda beli sesuatu dari Amazon atau Anda beli sesuatu dari dari AliExpress kemudian Anda bayar pakai kartu kredit Anda misalnya atau kalau Anda pinjem kartu kredit mama papa begitu biasanya kartu kredit itu akan menghubungi acquire acquire-nya adalah world pay atau global payment kemudian world pay atau global payment nanti yang akan ngeling ke visa atau mastercard tergantung kartu kredit Anda itu pakai visa atau mastercard atau pakai yang lain kemudian dari visa atau dari mastercard nanti baru ngeling ke banknya jadi banknya tadi apakah mandiri atau BCA atau BNI atau City Bank atau yang lain-lain baru duitnya diambil dari sana jadi prosesnya itu ribet harus melewati beberapa tahap autentifikasi dan seterusnya nah dengan adanya open banking semua itu akan terkonsolidasi dan proses transaksinya menjadi lebih mudah jadi nanti akan ada third party provider ini yang diambil oleh Apple kalau di kasus dulu antara Warner Music Universal EMI dan seterusnya tapi kalau sekarang antara bank A bank B bank C itu mungkin akan diambil oleh third party provider yang sekarang nampaknya sudah ancang-ancang ini sudah akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Pintek mereka akan berusaha memberikan layanan yang terintegrasi yang nanti akan menyerupai layanan yang biasa kita gunakan kalau kita bertransaksi lewat bank jadi kita hanya berinteraksi dengan satu third party provider saja third party provider itu yang nanti akan ngeling ke berbagai merjan atau ke berbagai bank yang berbeda cukup hanya satu akun saja Anda mungkin sudah bisa membayangkan ya sekarang misalnya hanya pakai handphone dengan akun Gojek ada saldo ada saldo GoPay Anda sudah bisa beli makan Anda sudah bisa naik taksi Anda sudah bisa beli tiket kereta tiket pesawat Anda juga sudah bisa beli atau booking untuk hotel untuk airbnb Anda juga sudah bisa menggunakan itu untuk bayar listrik atau bayar tagihan air tagihan internet dan seterusnya bayangkan konsep yang seperti itu tapi dalam skala yang lebih luas dalam skala yang lebih masif kemudian semuanya berintegrasi secara real-time nah yang terjadi saat ini Mas dan Mbak sekalian ini untuk sektor perbankan jadi jasa perbankan itu dari nomor satu network kemudian infrastruktur kemudian core banking system kemudian ada transaction ada API provider API integrator agregator dan terakhir adalah robo advisor dan service kalau diurutkan network infrastruktur core banking transformation function lewat API tadi kemudian agregator robo advisor dan seterusnya yang di dalam ini adalah yang disebut sebagai core banking service layanan perbankan inti dia memberikan akun dia memberikan deposito dia menjaga aset kita kalau kita punya safe deposit box misalnya menyimpan barang berada di sana kemudian bank juga akan melakukan KYC kemudian bank akan melakukan KYC atau know your customer ngecek customer itu siapa profilnya bagaimana dan seterusnya kemudian AML itu anti money laundering untuk memastikan bahwa duit Anda memang duit yang halal begitu bukan bukan uang yang ilegal kemudian bank juga nanti akan menerbitkan kartu bank juga biasanya punya lisensi jadi tidak semua bank boleh beroperasi dia harus punya lisensi tertentu kemudian ini adalah layanan inti perbankan yang di luar ini ada banyak sekali misalnya ada personal financial management kemudian ada peer-to-peer payment application misalnya seperti crowdfunding atau kalau ada misalnya ada musibah ada penggalangan dana dan seterusnya kitabisa.com itu adalah salah satu bentuk peer-to-peer untuk social application kemudian tadi yang saya sampaikan personal financial management kita bisa gunakan layanan fintech seperti misalnya apa ya Gareksa tadi contohnya untuk berinvestasi kemudian layanan loyalty service kalau di luar itu seperti Groupon kemudian payment provider ini ada banyak sekali ada OVO ada Ghana dan seterusnya kemudian alternative payment sama juga peer-to-peer lending seperti Amarta seperti Investree seperti Accelera Robo Advisor Investment Court of Wisdom crowdfunding tadi juga sudah alternative financing mobile wallet mobile payment semua ini adalah layanan yang ada di periferi layanan yang ada di pinggir nah yang menarik mas dan mbak sekalian fintech itu umumnya berawal dari pinggir ini terus kemudian nanti pelan-pelan akan masuk ke dalam masuk ke dalam sampai mengambil marketnya call banking service jadi dia akan mulai dari luar nih outside banking dia akan menawarkan hal-hal seperti advisory service tapi kemudian nanti akan masuk ke aggregator dia akan masuk ke API dan bukan tidak mungkin dia akan masuk ke fungsi core dari perbankan itu sendiri yaitu fungsi misalnya menyediakan akun kemudian deposit kemudian menerbitkan karku dan seterusnya dan seterusnya ini juga bukan hal yang mustahil karena Amazon sudah menawarkan Amazon lending kemudian Google sudah ada Google Bank kemudian Facebook sudah mengeluarkan Libra mata uang sendiri walaupun ditentang dikritik di mana-mana kemudian Apple juga sudah mengeluarkan kartu kreditnya sendiri Apple Pay tapi juga ada Apple Card jadi pelan-pelan mereka yang awalnya dari luar itu nanti akan masuk dan mengambil core banking service-nya ini adalah strategi salah satu contoh strategi dari disruptive tadi jadi kita mulai melakukan sesuatu yang sifatnya sederhana simple layanan yang bisa kita manfaatkan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat tapi nanti along the way pelan-pelan kita akan masuk mendisrupsi market yang ada sehingga nanti kita bisa masuk ke dalam core service yang ada di dalam industri tersebut ini mungkin tadi menjawab pertanyaan di depan bagaimana cara kita untuk bagaimana cara kita untuk memasuki sebuah market atau sebuah industri yang kita tidak punya knowledge yang cukup gitu ya kalau kita bicara banking atau financial service kan seperti ini kompleks sekali gak mungkin kalau kita akan langsung masuk ke sana dengan sumber daya yang kita miliki tapi kita bisa mulai dulu dengan cara membuat peer-to-peer lending atau kita buat dulu crowdfunding platform lalu pelan-pelan nanti kita akan ekspansi ke financing provider atau ke robo advisory atau ke mobile wallet dan seterusnya lalu pelan-pelan masuk ke dalam core service mungkin itu strategi yang bisa kita lakukan kalau kita ingin memulai dengan beragam keterbatasan tapi kita punya cita-cita untuk bisa masuk ke sana jadi pelan-pelan nanti disini kita bisa menerapkan strategi coring dan strategi tipping pelan-pelan bikin coring dulu terus tipping terus nanti menakuisisi atau membuat layanan baru dan seterusnya sambil pelan-pelan bergerak masuk ke arah yang lebih dalam kira-kira itu yang apa namanya yang ingin saya ceritakan mas dan mbak sekalian terkait dengan platform digital terutama terakhir ini adalah contohnya dalam konteks sektor perbankan dan jasa keuangan mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi silakan terima kasih terima kasih secara sudah terjawab walaupun pada awalnya saya sempat terkait pertanyaan saya tadi saya sempat khawatir bagaimana saya atau saya dan teman-teman saya bisa melakukan ini pada masa hidup saya maksud saya untuk membolongi benteng yang begitu kuat itu tidak semudah itu seperti itu tapi terpikir lagi tentang ini industri digital dan inovasinya tidak terprediksi barangkali bisa dengan beberapa keajaiban saya kira itu terima kasih bisa banget Mas Erwan apalagi Anda masih muda punya knowledge punya kecepatan punya agility punya punya flexibility tadi jadi intinya kalau kita bicara sebuah sektor itu kan saat ini umumnya sektor-sektor bisnis atau industri yang ada itu seperti benteng seperti seperti bank tadi ya besar rigid sulit untuk berubah dan lain sebagainya tapi Anda punya kelebihan dari sisi kecepatan Anda punya kelebihan dari sisi fleksibilitas dan seterusnya dan itu menurut saya aset yang paling besar yang bisa dimanfaatkan di sana kalau Anda mau masuk ke sektor genomics mungkin ya barangkali sektor pangan atau sektor kesehatan itu adalah sektor yang sudah cukup stabil sudah cukup stabil sudah cukup measure dan lain sebagainya tapi dengan kecepatan dengan fleksibilitas dengan agility dan lain sebagainya barangkali ada peluang juga di sana yang bisa dimanfaatkan dengan membelikan sesuatu yang tadi di peri-peri dulu tapi nanti pelan-pelan coring tipping masuk ke dalam akuisisi bundling buat koalisi dan seterusnya masuk lagi ke dalam dan seterusnya sampai nanti bisa mengambil atau mendisrupsi core service yang ada di situ begitu mas Erwan terima kasih see you on top yang lain silahkan pak saya ingin ini aja sih pak mencoba mengkonfirmasi pak tadi dari pihak dari yang ini pak yang governance yang governance kan mereka kan juga menjadi salah satu faktor dalam suksesnya digital platform digital kan pak cuman kalau saya lihat jadi fungsinya governance ini hanya untuk meregulasi aja atau juga bisa menjadi pendukung soalnya kalau dilihat dari China yang WeChat itu bahkan bisa digunakan untuk bukan hanya fiat juga pembayaran tapi juga bisa pembayaran fasilitas umum jadi istilahnya pemerintah itu bener-bener mendukung kalau dari itu tuh hanya untuk spesial case di China aja atau sebenarnya bisa juga diterapin untuk di seluruh misalnya dunia untuk digital platform oke pertanyaan fokus mas sebentar saya cekkan sebentar sebentar kemarin sudah pernah disinggung ya bahwa intinya perusahaan itu kemarin sudah disinggung bahwa intinya market di di konteks regulasi itu adalah tugas utamanya adalah untuk menghindari dari terjadinya market failure kalau di China itu memang spesifik karena China itu punya yang namanya five year plan atau long term plannya terus sekarang di China itu sudah masuk periode ini bukan sumber yang sahih tapi kita bisa gunakan untuk overview saja kita sudah masuk ke rencana lima tahunan yang 2016 dan 2020 di China ini memang menarik tadi yang Anda contohkan WeChat itu memang betul sekali jadi di periode ini pemerintah China itu memang ingin mendorong inovasi jadi mereka ingin berusaha untuk menghapus image bahwa China itu produknya imitasi China itu cuma bisa ikut-ikutan dan seterusnya kemudian mereka berpindah dari old heavy industry ke information intensive infrastructure inilah yang kemudian mendorong China misalnya Alibaba Alipay itu ditorong dengan cukup apa ya jauh-jauh kemudian Huawei itu juga ditorong untuk bertumbuh dan seterusnya sementara di negara-negara lain yang sistem pemerintahnya tidak komando terkomando secara sentralistik peran pemerintahnya lebih kepada membiarkan mengawal jadi lebih kepada jangan sampai terjadi market failure kalau akan dirasa akan terjadi market failure nanti pemerintah akan berusaha melakukan intervensi nah di konteks negara seperti itu regulasi yang diterapkan biasanya bersifat sandbox kalau di fintech itu ada namanya regulasi sandbox di BI atau OCK juga membuat hal yang sama intinya ya seperti kalau di TK di playgroup itu ada kotak pasir Anda boleh main di sana anak kecil boleh main di sana tapi hanya boleh di dalam kotak itu nah analoginya juga sama setiap ada industri baru atau Anda ada model bisnis baru silahkan bertransaksi silahkan beroperasi tapi hanya di dalam kotak itu misalnya dibatasi kalau di fintech itu transaksinya hanya sampai 1 miliar atau usernya hanya sampai 1000 user saja setelah itu baru nanti Anda mengajukan izin atau mengajukan lisensi untuk menjadi perusahaan yang lebih apa namanya yang bisa menjangkau lebih banyak user dan seterusnya umumnya begitu Mas ada dua sisi memang yang satu sangat sentralistik kemudian terkomando yang satu lagi lebih lus tapi sifatnya mengawal dalam bentuk seperti tadi sandbox dan seterusnya dan juga satu hal yang menarik Pak di bagian untuk sentralistik ini pemerintah itu kalau saya lihat dari China Pak ya dia itu kayak membuat bear to entry untuk yang lainnya contohnya kayak aplikasi checkline kan seperti Whatsapp kalau tidak salah lain itu kan memang di-ban ya Pak di China jadi ya terima kasih Pak jadi gelas itu Pak jadi memang komandonya tersentralistik dan juga dia bisa membuat bear to entry akhirnya mungkin bisa berkembang dengan luas sama seperti ya sama seperti dulu kan yang saya sampaikan kalau di Korea kakao top dibuat maju dulu baru nanti Whatsapp dibolehkan masuk sehingga masyarakat punya pilihan memang ada sistem yang semacam itu walaupun Korea bukan tersentralisasi seperti halnya China tapi arah kebijakannya itu agak seperti kesana yang lain mungkin kalau ada silahkan kalau tidak ada mungkin saya akan lompat ke terakhir mungkin beberapa hal saja untuk recap karena ini sudah jam 4 lebih jadi saya akan memberikan sedikit summary saja bahwa kita perlu perhatikan struktur industri kita sudah berubah dari vertically integrated yang terkutuk konglomerasi sekarang sudah bergeser ke loosely coupled dan hari ini sudah menjadi bisnis platform bisnis ekosistem itu tidak hanya di dunia di Eropa atau di Amerika tapi juga di Asia termasuk di Indonesia terbukti dari tadi valuasi perusahaan-perusahaan platform kan sudah mulai naik sudah ada yang di atas 1 miliar dolar dan seterusnya kemudian yang kedua kita juga harus paham apa itu platform digital tipologinya jenisnya taksonominya lalu pilihan strateginya apakah mau coring mau tipping dan seterusnya kemudian kita harus mengapresiasi atau mengakui adanya kekuatan disruptive innovation dan network externalities karena dua hal ini yang kemudian membuat platform digital menjadi semakin tumbuh berkembang tadi contohnya sudah kita lihat di sektor perbankan dan jasa keuangan lalu kita juga harus kita juga harus memahami bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi karena walaupun terlihat mudah tapi kita harus mempertimbangkan tadi misalnya mau bikin platform berapa sisi kemudian revenue modelnya seperti apa strateginya apa dan seterusnya lalu yang terakhir hati-hati dengan chicken egg problem karena itu bisa menjadi kalau arahnya ke kanan nanti bisa menciptakan natural monopoly kalau arahnya ke kiri nanti akan menciptakan lingkaran setan yang membuat kita terjebak pada path dependency yang tidak menguntungkan jadi mungkin itu saja mas dan mbak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di siang dan sore hari ini terakhir mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau disampaikan jangan lupa setelah ini ada tugas yang ke-8 ya Anda diminta untuk membuat programming sederhana atau coding sederhana dengan menggunakan python coba eksplorasi dari manapun silahkan silahkan di apa namanya silahkan di eksplorasi silahkan di coba-coba Anda boleh lihat di github di stack overflow di youtube atau di sumber-sumber yang lain coba-coba sendiri sesuai dengan minat interesse Anda lalu kalau ada kesulitan email saja silahkan nanti segera saya respon segera saya tanggapi lalu feedback untuk tugas-tugas Anda juga insyaallah akan segera di klikkan terima kasih banyak mas dan mbak sekalian sudah mengikuti sampai sore hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf saya tutup dulu bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih mbak Terima kasih.